cara hari ini kita Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillah kembali lagi hari ini kita bisa berjumpa dalam forum rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam rangka pengembangan fitur peminjaman BUMN pada aplikasi IBMN di Ijen Kementerian Komunikasi dan Informatika kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu terutama tamu kami dari Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Henrik Rournau mungkin sudah bergabung Pak Henrik Rournau oh iya terima kasih Pak Henrik kemudian dari BUMN juga Bapak Yunanto Dwi Purnamo oleh lewat via Zoom mungkin sudah bergabung Pak Yunanto Dwi Purnamo siap siap sudah bergabung Pak ya terima kasih Pak Yunanto atas kehadirannya dalam rapat koordinasi hari ini kemudian untuk dari Kementerian Keuangan kami juga sudah mengundang Bapak Heri Suprianto Bapak Heri apakah sudah hadir? ya oh nanti 9.45 baik nanti sambil menunggu selama berjalannya acara dan tak lupa kami juga ucapkan terima kasih perwakilan dari PDSI Sekretariat Jenderal Bapak Ahda Afif Rasidi terima kasih Mas Afif sudah berkenan hadir dalam forum koordinasi hari ini kemudian juga untuk rekan-rekan koordinator dan subkoordinator di lingkungan Sekretariat Inspektora Jenderal kami ucapkan juga terima kasih berkenan hadir dalam kegiatan hari ini langsung saja mungkin ya jadi sebagai pengantar kenapa kita adakan forum kegiatan pada hari ini jadi sebenarnya ini forum kegiatan lanjutan dari rencana implementasi pengembangan sistem informasi yang ada di Inspektora Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika disini kami sedang mencoba untuk mengembangkan aplikasi IBMN yang nantinya di dalam aplikasi ini mampu menyediakan beberapa fitur atau layanan terkait dengan pengelolaan BMN di Ijen Kemcominfo Ada pun yang kami sedang tersiapkan untuk fitur atau layanan yang akan disediakan di aplikasi IBMN ini antara lain adalah tersedianya fitur untuk peminjaman dan pengembalian aset BMN yang ada di Ijen Kemudian disini nanti juga akan menyediakan fitur atau layanan untuk mekanisme pengajuan permohonan APK dan distribusinya di unit kerja di Ijen Kemudian di di lain itu mungkin nanti juga akan berkembang sesuai dengan kebutuhan di organisasi jadi saat ini sendiri kami sedang mencoba untuk menginventaris kembali menginventarisasi kembali kebutuhan apa aja yang perlu dan bisa kita akomodir melalui sistem khususnya dalam pengelolaan BMN sebagai informasi juga jadi aplikasi IBMN ini merupakan salah satu dari menu yang kami persiapkan di aplikasi sistem informasi pengawasan Ijen jadi di dalam aplikasi SIMOS ini nanti ada banyak fitur-fiturnya untuk saat ini yang sudah berjalan itu kita sudah memanfaatkan fitur untuk penerbitan apa perencanaan penugasan pengawasan penerbitan surat tugas pengawasan dan pelaporan penugasan pengawasan kemudian terkait dengan pengelolaan pertanggungjawaban keuangan kita sudah juga sudah berjalan dengan memanfaatkan aplikasi untuk mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas ini sudah berjalan hampir satu tahun dan yang kita coba kembangkan adalah aplikasi IBMN mudah-mudahan dari forum koordinasi hari ini menambah referensi kami khususnya nanti dari hasil benchmark dari hasil studi di kementerian BUMN terkait bagaimana pengembangan atau implementasi aplikasi IBMN di BUMN yang mampu menambah referensi buat kami dari untuk memenuhi kebutuhan di unit organisasi kami baik tanpa memperpanjang waktu jadi karena disini nanti ada dua agenda ya pertama terkait benchmark dengan kementerian BUMN kemudian kedua kita akan membahas mengenai interkoneksi aplikasi IBMN dengan SIMAC atau SIMAN di kementerian keuangan jadi mungkin langsung saja untuk agenda pertama kami kami persilahkan kepada Bapak Henry untuk menyampaikan materi atau paparan yang akan disampaikan dalam rapat kali ini kami persilahkan Bapak terima kasih Pak Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi kepada kepada ibu perwati kami mengucapkan terima kasih untuk pendangan pada pagi hari ini kami akan membagikan sharing session ya sebetulnya dari kami sebenarnya justru kamilah yang pengen dapat sharing session dari Peminfo kalau soal aplikasi-aplikasi cuman memang kami di kementerian BMN sudah ada sebenarnya aplikasi yang bernama SIMONAS yang kami terapkan untuk pengelolaan BMN khususnya inventarisasi namun sebelum kami coba untuk sharing session ke dalam aplikasi SIMONAS kami untuk kenalkan diri dulu nama saya Henrik Ronal saya sebagai pengelola BMN di Biro Umum dan Keuangan Kementerian BMN bersama rekan saya Irvan Sofyan juga di Biro Umum untuk selanjutnya kami akan coba perkenalan dulu secara overview Biro Umum di Kementerian BMN untuk itu materinya akan dibawakan oleh rekan kami Mas Irvan Terima kasih Bapak Henry Sondal atas waktu yang diberikan dan Bapak-Ibu sekalian dari Kemen Kominfo mohon izin saya ingin memaparkan overview atau perkenalan dari kami yaitu Biro Umum dan Keuangan Kementerian BMN kami di Biro Umum dan Keuangan Kementerian BMN ini ruang lingkupnya adalah membina atau mengelola BMN yang ada di Kementerian BMN di bawah Sekretariat Kementerian dimana di Biro Umum dan Keuangan ini terdiri dari dua S3 atau kepala bagian itu bagian pengadaan berangga atau jasa dan rumah tangga serta bagian tata usaha dan keuangan lalu bottomnya lagi langsung ke pelaksana atau di koordinator koordinator salah satunya mungkin di koordinator ASI Paris kemudian spesifik di kami bagian pengadaan berangga atau jasa dan rumah tangga memiliki tugas untuk pengolahan rumah tangga perlengkapan dan pengadaan berangga atau jasa dengan fungsi yang pertama pelaksanaan urusan pengolahan barang milik negara yang kedua pelaksanaan urusan rumah tangga di Kementerian Buemen itu sendiri yang ketiga pengolahan pengadaan berangga atau jasa pengolahan pengadaan secara elektronik pengolahan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan berangga atau jasa serta pelaksanaan pendampingan konsultasi dan pimpinan teknis pengadaan berang atau jasa kemudian mohon izin menyampaikan apa aja sih ruang lingkup aset yang ada di Kementerian Buemen secara garis besarnya yang pertama itu ada di gedung utama Kementerian Buemen itu sendiri yang ada di Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 13 itu memiliki luas bangunan di 39.000 meter square dengan luas tanah di 17.076 meter square kemudian ada di gedung sinergi 8 atau di GS8 itu ada di jalan Kebun Sirih nomor 48 di dekat Jalan Sabang itu di 3.500 meter square kemudian ada Masjid Aryan Kementerian Buemen untuk kami melakukan ibadah sholat itu ada di 4.077 meter square dengan luas sekitar dua lantai lalu yang terakhir ada gedung XVTP di 1.407 meter square kebetulan gedung XVTP ini adalah aset yang sebetulnya tanda kutip bermasalah karena memang aset ini diserahkan di PSP ke kami dari kejaksaan yang akan kami exit atau dikeluarkan lagi ke VTP melalui PMN kalau di kami di gedung Kementerian BUMN tidak sendiri kami ada penggunaan oleh pihak lain penggunaan sementara dan sewa yang pertama dari BNPT menempati dua lantai lalu yang kedua kementerian menempati tiga lantai yang kemudian lalu sewa tenan di daerah basement lobi pantai tiga rooftop dan gedung sinergi japan kemudian secara overview di kami kendaraan dinas kami ada dua jenis dari barang milik negara dan sewa kalau spesifik di barang milik negara itu ada dua unit minibus tiga unit sedan empat unit MPV 12 unit SUV serta satu unit ambulan sedangkan kalau sewa ini lebih ke arah operasional untuk pimpinan pertimbangannya adalah kami menggunakan skema sewa agar apa namanya secara asuransi itu lebih kami lebih aman dan nyaman karena kan in case di jalan kita gak pernah tahu kapan ada kejadian atau eksiden jadi lebih aman dengan skema sewa dan diasuransikan dan juga kalau dengan skema sewa kami bisa mendapat atau memberikan service excellent kepada pimpinan kami mungkin dengan penyediaan kendaraan yang lebih baru atau lebih baik dari bandingan dengan skema BMV lalu kemudian kami ajak Bapak Ibu untuk masuk ke ruang kerja kami dimana ruang kerja kami di tahun 2020 2021 itu sudah mengaplikasikan di open office dimana kami mengedebankan prinsip nilai-nilai kementerian BUMN yaitu ahlak amanah kompeten harmonis loyal adaptif dan kolaboratif dimana poin utamanya adalah kolaboratif dimana kami memang diantar staff dan pimpinan itu dapat bekerja dengan kolaboratif dengan agile sehingga output-output di pekerjaan kami ini lebih cepat sehingga tidak ada apa namanya border-border atau batas-batas dalam komunikasi lalu kemudian di ruang rapat kami juga memang ada beberapa di lantai 8 dan di lantai 21 dimana kemarin Aran Pak Menteri BUMN pada saat kita melakukan renovasi ruang rapat itu fokus di satu lantai kenapa karena memang tujuannya adalah untuk saling berbagi sehingga mungkin karena kan ini kan kita ada berbagai BUMN ada 41 BUMN dengan ratusan nanah perusahaan dimana nanti misalnya saling ketemu antar direksi atau komisaris itu bisa saling komunikasi secara lancar seperti itu harapan Pak Menteri kemudian kami juga memiliki community center tujuan community center ini memang lebih ke arah area refreshing atau hangout bagi pegawai kami dimana disitu ada jogging track orang diskusi perpustakaan fitness coffee corner mini basket virtual golf park band dan tenis meja sehingga mungkin after office hour mungkin masih macet jam setengah lima mungkin nunggu jam tujuh misalnya kami biasanya melakukan jogging atau apa namanya memakai treadmill dan lain sebagainya untuk apa namanya sekedar apa namanya meregangkan tubuh seperti itu lalu kami 2021 juga dimana memang sertifikasi ini menjadi concern kami untuk memberikan apa namanya semacam kelegaan bagi pegawai pimpinan walaupun tamu-tamu yang ada di Kementerian Bemen dalam rangka penjagaan rantai penyebaran COVID-19 dimana kami ingin menjaga diri kami dari COVID-19 dengan sertifikasi dari SCBV kemudian secara garis besar kami di Kementerian Bemen memiliki nilai total aset di 1,966 triliun dimana aset tersebut dari persediaan di 1,58 miliar tanah itu ada di 1,4 6,68 triliun lalu pelatan dan mesin di 137 miliar gedung dan bangunan 468,77 miliar jalan irigasi dan jaringan di 7,706 miliar aset tetap lainnya di 1,66 miliar untuk KDP kami 0 karena tidak ada kegiatan inovasi kemudian akumulasi penjagaan aset tetap itu ada di 121,163 miliar dengan negatif lalu aset lainnya di 3,432 miliar kemudian kami di pengelolaan BNBN ini kami memiliki sumber PNBP yaitu dengan melalui pemanfaatan dan pindah tanganan dimana pemanfaatan BNBN fokus kami mungkin PNBP kami itu di sekitar 4,92 atau 5 miliar di tahun 2021 untuk sewa dengan orang lingkup ada 9 penan melalui 17 penjanjian ada terdiri dari spot center bank telekomunikasi restoran atau food court co-working space dan ATM mungkin di next slide-nya ada gambaran bahwasannya di gedung Sinegi 8 itu kami memiliki co-working space dimana harapannya di apa namanya karena gedung itu tidak kami gunakan kami manfaatkan untuk penyewaan per working space kemudian ada spot center dimana mungkin bisa kita sewakan untuk kegiatan olahraga seperti basket futsal ataupun badminton lalu ada telekomunikasi berupa penyediaan sewa BTS atau lahan untuk pemasangan BTS dari Excel dan Telkom lalu ada ATM dari Himbara terutama Mandiri BTN BNI dan BRI serta ada dari Dana Reksa kemudian ada foodport terdiri ada dan juga kooperasi Rabunara dimana kooperasi ini menggiatkan mungkin arahnya nanti untuk pengembangan usaha UMPI mungkin dari saya seperti itu terkait pengolahan BMN mungkin saya bisa serahkan ke Pak Heinrich selaku pengembangan aplikasi Simonas baik mohon izin Pak Ewen kami lanjutkan kembali ya aplikasi Simonas ini dibentuk dalam rangka untuk menyediakan kemudahan sistem akan kebutuhan kami dalam menginventarisasi BMN yang berjumlah ribuan di satkar kami memang kendala dalam inventarisasi itu adalah hasil yang memang kurang ideal dimana BMN-BMN di kantor itu tidak dapat terdeteksi secara lengkap dan tidak juga bisa mengakomodir kebutuhan pencatatan di mana BMN juga terdapat juga sering terjadi hilang ataupun rusak aplikasi Simonas ini mempunyai fungsi untuk pertama untuk memonitoring perpindahan jika di satkar kami itu terdapat seperti PC meja bangku gitu ada kalanya itu dibutuhkan di lantai lain atau area lain maka setiap mengalai perpindahan akan bisa ditrace atau diikuti jejaknya sehingga meminimalisir perpindahan BMN tersebut kemudian aplikasi ini juga dibuat untuk bisa mencetak QR code label memang pada saat ini aplikasi SIMAT dari Kementerian Keuangan sudah bisa mencetak QR code label cuman memang kita ini sudah ya dibilang agak duluan ya karena untuk tahun 2018 kita tujuan dari pencetakan QR code label ini adalah scanning dari setiap stiker stiker BMN yang ada di setiap BMN-BMN di kantor jadi kita bisa memakai gawai atau gadget berupa handphone ataupun tablet yang dapat langsung membuka identitas dari masing-masing BMN tersebut di aplikasi SIMONAS ini kemudian aplikasi SIMONAS juga kita bentuk untuk bisa menciptakan daftar barang ruangan dikarenakan kita melaksanakan inventorsasi secara keseluruhan maka otomatis kumpulan dari barang di suatu lokasi atau suatu ruangan bisa kita cetak dari aplikasi ini memang di aplikasi SIMONAS juga sudah ada memang aplikasi SIMONAS di aslinya sudah ada untuk mencetak daftar barang ruangan cuman karena memang kita beralih ke SIMONAS ini SIMONAS ini juga bisa membentuk form daftar barang ruangan yang biasa kita lihat ditempel di dinding ruangan kemudian fungsi selanjutnya adalah histori perpindahan sehingga dari fungsi yang pertama jika dia mengalami perpindahan beberapa kali tetap akan tercatat histori mutasinya sehingga jika 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 memang barang itu sudah suslit kita trace maka kita bisa juga melakukan konfirmasi kepada kepada siapa saja atau penanggung jawabnya yang pernah memegang atau bertanggung jawab untuk masing-masing BMN yang pernah di berada di bawah pertanggung jawabannya aplikasi Semonas ini sebenarnya inovasi dalam inventaris BMN jujur memang di aplikasi SIMAK sudah ada menu inventarisasi cuman memang dalam pelaksanaannya kami butuh kemudahan aplikasi Simonaas ini dibuat menempel pada sistem induk di kementerian BMN itu bernama SEMANIS Sistem Manajemen Informasi SEMANIS ini adalah aplikasi induk yang mengakomodir seluruh kebutuhan proses bisnis di kementerian BMN kami lanjutkan ke slide selanjutnya seperti yang ditayangkan ditampilkan bahwa tampilan aplikasi SEMANIS adalah yang kita lihat seperti di sebelah kanan dari situ menu-menunya ada menu kepegawaian ada menu cuti ada menu dosir semua menginduk pada satu aplikasi di kementerian BMN yaitu aplikasi SEMANIS sehingga dalam pembuatan aplikasi SEMANIS menjadi salah satu fitur di aplikasi SEMANIS ini kemudian kami coba kami coba gambarkan untuk bagaimana mengoperasikan aplikasi SEMANIS pertama-tama memang kami harus login dulu ke aplikasi induk memasukkan username password seperti biasa kemudian login kemudian muncul tampilan seperti yang di atas ini nah dari sini kita masuk ke fitur SEMANIS yaitu yang kedua dari bawah setelah kita masuk ke aplikasi SEMANIS maka akan next next slide next ya tadi ya sebelumnya di aplikasi SEMANIS setelah di klik akan muncul fitur-fitur di bawahnya yaitu ada perolehan inventaris periode cek fisik lantai kode barang BBR dan KTU next nah untuk yang pertama itu memang ini fungsi utama untuk si MONAS yaitu inventarisasi disini terdapat dashboard kecil yang menggambarkan status dari seluruhan BMN yang di inventarisasi pada kotak pertama itu ada total unit total BMN yang dimiliki oleh kementerian BMN kemudian di kolom kedua yang berwarna biru itu ada BMN yang terkonfirmasi dalam artian adalah BMN yang bisa kita trace kita bisa scan yang sudah kita scan dengan gawai kemudian ada kotak nomor tiga itu BMN yang belum dikonfirmasi artinya BMN yang belum kita inventarisasi atau kita scan langsung dari gawai kita kemudian ada kolom keempat itu confirm itu artinya statusnya sudah benar-benar terkonfirmasi apakah dia itu sudah terdeteksi karena juga banyak juga BMN yang memang dimana lokasinya tidak sesuai yang seharusnya sehingga kalau dia tidak sesuai seharusnya dia statusnya belum terkonfirmasi ataupun BMN-BMN yang belum hilang ataupun ada barang yang memang ada di area yang kita temukan di kantor kita kemudian ada icon utility disini itu import yang pertama adalah import memang awalnya kami ingin kemudahan bahwa kami mendapatkan data langsung di import dari aplikasi SIMAC cuman memang dari segi security aplikasi SIMAC tidak memungkinkan maka kami mengimpor data dari Excel masih manual ya ke depannya mungkin jika ada jika ada apa namanya peluang atau hal yang masih bisa tanpa merusak keamanan dari SIMAC kita bisa mengimpor langsung kemudian ada icon tanda plus artinya kita mau menambah BMN yang baru datang atau baru dilakukan pengadaannya kemudian ada icon refresh search dan juga icon delete untuk menghapus BMN yang sudah dihapuskan lanjut di identitas BMN ini terdapat header nya yaitu QR kemudian nomornya kode barang atau NUP NUP ini kita dapatkan dari SIMAC kemudian nama barangnya merek type mereknya atau tipenya tahun perolehan lokasi kondisi status dan action nah di icon pencarian ini memang salah satu tombol untuk mempercepat kita mencari BMN yang kita pengen identifikasi atau telusuri dengan namanya ataupun dengan nup nya kemudian icon action disini ada gambarnya seperti QR code yaitu untuk mencetak stiker tadi yang dicetak dengan QR code dan juga nama dan juga apa namanya nup serta identitas barang tersebut selanjutnya ya di tim inventarisasi kami untuk memulai melakukan inventarisasi pada BMN kami memilih icon check fisik untuk melakukan pengisian data atas pengecekan fisik BMN next inilah tampilan yang akan muncul jika kita melakukan untuk pertama kalinya pengisian data BMN yang terdiri dari periode kuantitas kondisi lokasi dan foto BMN di status sesuai dengan kondisi BMN yang ada menu ini memang menu yang manual dimana jika kita punya sekitar 1000 BMN kita akan mengisi satu persatu oleh karena itu tadi ada menu untuk import sehingga jika data excelnya sudah lengkap maka kita tinggal import saja sehingga pengisian secara manual ini tidak terlalu diperlukan pengisian manual dilakukan jika ada 1 2 atau beberapa barang yang baru dilakukan pengadaannya next ini contoh untuk pengisian di cek fisik tadi yang pertama memang periodenya kita targetkan tahun berapa lama atau berapa bulan kemudian kuantitas 1 kondisinya baik kondisinya ada beberapa baik rusak ringan hilang kemudian ada lokasinya kemudian foto BMN di ruangan jika kita melakukan inventarisasi melalui gadget maka ketika kita pilih choose file kita akan diarahkan ke kamera sehingga BMN itu akan tercatat di sini dan juga fotonya itu terpampang sebagai kondisi di kondisi real time BMN tersebut kemudian status confirm atau belum terkonfirmasi selanjutnya jika memang datanya sudah sesuai maka kita klik simpan maka data seluruh BMN tersebut akan tersimpan tadi kita bisa lihat perbedaannya BMN yang kita masukkan datanya akan merubah tampilan dari headernya BMN terkonfirmasi satu kemudian yang BMN belum terkonfirmasi juga berkurang hasil dari pengurangan total BMN dikurangi BMN terkonfirmasi prosentase confirmant juga akan berubah dan sehingga tampilan dashboardnya akan menyesuaikan sesuai inventarisasi yang kita lakukan setelah kita melakukan inventarisasi barang secara keseluruhan kita sebagai pengelola BMN akan juga mengecek kesesuaian data dari BMN tersebut untuk melihatnya kita bisa klik halaman kode barang dan NUP atau identitas dari barang tersebut yang ada di simpan kita bisa klik maka akan muncul tampilan yang di sebelah kanan yang menyatakan kondisi status perolehannya secara secara lengkap di setiap BMN-nya ya demikian sebenarnya gambaran dari proses bisnis untuk inventarisasi di kementerian BMN praktisnya sebenarnya mungkin belum kami tampilkan di sini cuman Bapak Ibu bisa gampangnya itu membayangkannya bahwa seperti laptop ini yang kami punya di laptop ini ada stikernya gitu kan ada stikernya yang langsung bisa kita scan begitu kita scan dari gawai gitu maka dia akan langsung menuju halaman si maunas ini disitu kita langsung melakukan proses yang seperti tadi maka dashboardnya akan berubah dan proses inventarisasi datanya akan terkumpul yang yang bisa kita buat sebagai laporan laporan inventarisasi per tahun baik kami lanjutkan ke selanjutnya pada tahun 2021 kemarin kami coba untuk melakukan rencana pengembangan simonas artinya selain inventarisasi BMN ini kami juga ingin apa namanya menyederhanakan proses bisnis proses bisnis memakaian persediaan di kantor kami seperti ATK gitu dan barang-barang persediaan secara keseluruhan kalau secara BMN kan bisa terdeteksi karena dia mempunyai noob tapi kalau persediaan kan barangnya habis pakai gitu nah kami disini mempunyai perencanaan untuk memakai data dimana setiap persediaan yang keluar dari Biro Umum atau diminta oleh unit-unit yang memakai persediaan bisa terdeteksi pemakaiannya di bagian kami hal ini adalah untuk mengakomodir dimana kadangkala di unit kami misalnya kertas sudah habis masih menunggu waktu pengadaan yang cukup memakan waktu sehingga unit-unit yang membutuhkan harus menunggu lagi dashboard pemakaian ini juga kita pakai untuk monitoring dan kontrol sehingga unit-unit yang pemakaiannya tidak wajar bisa terinfo dan kami bisa saling mengirim nota untuk memkonfirmasinya next ya ini salah satu memang kendala di kantor kami yaitu proses permintaan persediaan dan ATK yang memerlukan benfisik kami yakin kalau dengan sistem pasti akan lebih cepat dan juga memotong birokrasi yang sebenarnya tidak perlu di unit kami memang alurnya masih dari user KTU atau kepala tega usaha kemudian di unit kami perlengkapan dari perlengkapan bonnya ini terus menuju petugas gudang dari petugas gudang kembali lagi KTU kemudian baru barangnya diberikan ke user sehingga terjadi beberapa birokrasi yang memakan waktu juga selanjutnya dengan rencana pengembangan Simonas dari user cukup hanya mengklik saja dari gadget mereka sehingga barang pun akan dikirim langsung dan itu langsung tercatat tercatat juga di dashboard yang tadi sehingga pemakaian ATK walaupun memang kita anggap remeh tapi kumpulan datanya akan menjadi informasi itu atau input yang penting bagi kami dan bagi arahan pimpinan next ya kemarin terkait dengan pandemi yang terjadi di Indonesia kami kemarin punya pemikiran untuk mengadakan pengembangan Simonas dengan cara pengambilan ATK self-service ya yaitu dengan memakai vending mesin hal ini juga akan dilakukan juga untuk peminjaman barang-barang BMS seperti misalnya proyektor LCD atau laptop atau barang-barang yang lain dimana untuk ATK atau barang-barang persediaan yang habis pakai bisa langsung diambil pegawai dengan sistem yang selama ini mungkin sudah kita kenal ya cuman cukup menekan mengetep aplikasi si 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 Monas di masing-masing gawai maka barang yang dibutuhkan akan keluar tapi sekali lagi terkait pandemi kemarin memang kami dalam hal pengembangan ini terkait kendala anggaran sehingga rencana ini masih agak tertunda dan belum bisa tergambar mock-up atau gambaran aplikasi seutunya yang akan kami adakan di Kementerian BMS next ya untuk saat ini aplikasi simanis atau aplikasi induk tadi di Kementerian BMS sudah selain di website juga sudah dijalankan oleh tim IT dari Kementerian BMS di Android atau di iPhone aplikasi ini berfungsi untuk absen atau untuk cek BMS juga karena kami coba kami coba untuk membangun kesadaran kepada setiap pegawai di Kementerian BMS bahwa setiap BMS itu menjadi concern dan perhatian bagi setiap pegawai di Kementerian jadi tidak hanya pengelola BMS saja di Biro Umum tapi masing-masing mereka dapat mempunyai kesadaran untuk merawat atau menjaganya dan juga bisa membantu untuk melakukan inventarisasi secara peluruhan kedepannya kita juga akan memasukkan aplikasi sorry memasukkan pengembangan-pengembangan tadi di dalam aplikasi SIMO ini ini aplikasi SIMO adalah SIMONIS Mobile maksudnya memang tadi aplikasi secara website sudah diterjemahkan ke dalam gadget atau gawai untuk penjelasan selanjutnya Pak Ewin kami akan mempersilahkan rekan kami dari IT Pak Yunanto untuk menjelaskan tentang SIMO atau SIMONIS Mobile terima kasih Pak Sendri atas selanjutnya mungkin dari Pak Yunanto yang hadir secara online halo halo Pak Yunanto halo Pak ya mohon maaf ini Pak Yunanto nya sedang ada meeting lain juga jadi saya mewakili Pak Yunanto ini dengan Pak Erwin mungkin Pak oh iya baik Pak Erwin terima kasih Pak silahkan Pak mohon maaf saya enggak bisa open kamera dulu Pak baik-baik izin share screen sebentar saya bisa di halo share screen nya dibuka ya untuk saya belum Pak dicoba lagi mungkin Pak oh iya makasih kalau disini udah multi oke izin apakah udah terlihat Pak Bapak Ibu sudah Pak jelas oke terima kasih ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon izin ini saya mewakili Bapak Yunanto kalau masih ada kegiatan yang lain mungkin nanti bisa dilanjutkan Pak Yunanto ketika mungkin kan terima kasih ini sebenarnya melanjutkan penjelasan dari Pak Entit tadi dengan Pak Irvan juga kami dari sisi unit TI memang selama ini kan sebagai kontropat dari unit-unit di kemudian BMN jadi kami diminta kami memang mengembangkan sistem pun berbasis dari kebutuhan dari masing-masing unit di kemudian BMN dan toloko dari kita proses itu memang sudah berdasarkan selain proses pilihan dilakukan secara rutin tapi juga berbasis berdasarkan SOP yang sudah ada mungkin saya pertama akan saya jelaskan dulu terkait asyektor di kemudian BMN jadi di kami memang ada tiga apa namanya tiga pengelolaan data jadi kami di unit TI ini mengelola data untuk yang kebutuhan ke publik dan ke publik ini yang sifatnya memang diususkan untuk ke seluruh pengguna masyarakat itu secara umum memang yaitu website kementerian BMN dan memang ini standar dari semua website kementerian lembaga di sana ada website PPID ada WBS dan ada CDIH nah untuk di level internal sendiri kami membedakan ada dua satu yang terkait dengan BUMN jadi karena kita fungsi dari kementerian BMN adalah memonitoring dan menentukan arah kebijakan untuk masing-masing BMN nah di sini kita juga mengelola data yang terkait dari BMN-BMN sendiri di sini ada protartis CSL ada yang terkait SDM dan juga pengelolaan laporan keuangan nah selain itu di laporan di internal kami juga mengelola terkait kebutuhan data di internal kementerian BMN sendiri nah di internal kementerian BMN sendiri ini yang tadi dijelaskan sebagai aplikasi SIMANIS aplikasi SIMANIS ini pun merupakan aplikasi untuk mengelola keseluruhan dari proses bisnis internal kementerian BMN nah di salah satu menunya ini sebetulnya ada 14 fungsi di sini nah salah satu menu pengelolanya di sini adalah untuk pengelolaan manajemen aset BMN yang kita namakan tadi si MONAS itu sistem monitoring aset nah dari sistem untuk manajemen aset sendiri ini memang kita bentuk sesuai dengan pengelolaan yang selama ini dilakukan oleh unit yang menangani aset BMN dalam hal ini di tempatnya perlengkapan yang tadi di unit di biru umum kami mengembangkan aplikasi ini memang berbasis dengan yang dilakukan di sana prosesnya mungkin dapat saya gambarkan seperti ini jadi ini proses sederhananya dari pengelolaan si MONAS pertama memang di sana diperlukan data induk memang data induk ini ada dua untuk si MONAS sendiri yaitu data data perolehan data perolehan ini nantinya disampaikan oleh tim dari perlengkapan ketika setiap tahun mengadakan pengadaan barang nah dari sana dikompel juga nanti dengan data referensi data referensi ini mungkin sifatnya tidak terlalu dinamis seperti data perolehan karena mungkin kalau tidak ada perubahan mungkin tidak ada update tapi secara rutin tetap dikelola oleh dikelola oleh biru perlengkapan karena disini untuk data referensi ini meliputi data-data yang nantinya kebutuhan data di proses inventarisasi seperti informasi terkait lantai posisi ruangan terus apa namanya unit yang mengolah dari ruangan itu seperti itu nah dari kedua data ini nantinya salah satu proses untuk melakukan proses inventarisasi ini adalah dilakukanlah setting periode inventarisasi nah dari setting periode inventarisasi ini nah ini yang yang disampaikan oleh mas Zendid lagi yang tadi semacam historical data jadi ketika proses setting periode inventarisasi ini sudah berjalan misalkan lebih dari satu nah histori dari masing-masing periode inventarisasi ini dapat kita lihat dari per barang-barang yang sudah di inventarisasi nah selanjutnya setelah ada setting periode inventarisasi ini dilakukanlah update barang masing BMN yang tadi disampaikan oleh mas Zendid itu untuk tampilan yang ada dashboardnya tadi nah itu dari apa namanya rekap dari seluruh data yang di update pada proses inventarisasi sesuai dengan periodenya nah hasil akhir dari proses ini nantinya adalah cetak dari DPR jadi yang disampaikan oleh mas ini juga nah cetak DPR ini dapat dilakukan untuk masing-masing ruangan di kementeran BUMN nah proses pengelolaan ini kami rancang adalah berbasis akses jadi akses dari masing-masing pengelolaan ini kami bagi berdasarkan unit yang mengelola untuk saat ini proses di Simona sendiri kita bagi tiga jadi yang pertama kami di unit IT sebagai pengelolaan sistem ini bertanggung jawab right system tapi terkait untuk pengelolaan data dan proses bisnis yang ada di dalamnya tetap merupakan hak dari Biro Umum dalam hari ini dengan bagian berlengkapan jadi proses update proses istilahnya walaupun misalkan dia mengubah delete ataupun nanti misalkan ada update kembali itu adanya di bagian Biro Umum di proses Simona sendiri ini kami diinformasikan oleh bagian berlengkapan juga bahwa proses inventarisasi ini menurunkan bantuan dari unit-unit terkait di lingkup kementerian BIMN dalam hal ini dibagian oleh kepala TU dari masing-masing unit dari masing-masing KTO ini proses inventarisasi nanti bisa dilakukan pembagian dari hak akses ini memang kita atur jadi secara sistem memang mengelola IT secara data keseluruhan baik proses maupun update itu bisa dilakukan dan diketahui oleh Biro Umum sebagai pemilik data nah segera untuk KTO begitu mereka melakukan proses inventarisasi dan akses itu hanya bisa mengakses untuk barang-barang BIMN yang ada di unit mereka sendiri nah ini sudah kita filter seperti itu nah sejalan dengan tadi yang disampaikan oleh masyarakat itu bahwa ada beberapa pengembangan terakhir aplikasi Simonas ini sendiri di tahun 2021 memang kami diminta untuk mengembangkan proses mempermudah proses inventarisasi ini berbasis mobile nah dari kami mengusulkan memang aplikasi ini akhirnya kita tempel di apps untuk kebutuhan internal pegawai dalam hal ini memang apps ini kan pertama kali dibangun untuk absensi sebetulnya jadi absensi pegawai ini kan bisa kita set kemarin karena kok ada kebutuhan terkait ada kegiatan WFA dan WFO dan di sini kita atur seperti itu nah untuk dukungan dari versi app sendiri untuk aplikasi Simonas ini kita kita sampaikan juga melalui aplikasi ini nah proses inventarisasi sendiri memang tadi kan disampaikan ada aksesnya nah masing-masing unit ini nanti dari masing-masing pegawai ini memang semuanya bisa akses terkait modul Simonas ini untuk cek sebenarnya ini kalau kita cek di aplikasi Simonas sebelumnya namanya udah kita update bukan Simonas lagi tapi cek PMN nah untuk pegawai yang hanya lingkupnya hanya untuk view itu ketika mereka melakukan scan QR ini nah dia akan tampil seperti ini jadi dia jenis barang seperti apa tadi kan ditampilkan oleh masing-masing setiap barang di kementerian BMN itu akan diberikan kode QR nah setiap QR-nya ketika di scan itu akan tampil seperti ini jadi ini barang ini diperoleh tahun berapa seperti itu fitur-fiturnya seperti ini nilai perolehnya berapa lokasi saat ini ada di mana lokasi terakhir lokasi terakhir ini berdasarkan hasil periodasi inventarisasi yang paling akhir nah tadi kami sampaikan juga bahwa di sana ada kami atur juga hak akses jadi hak akses dari masing-masing pegawai yang melakukan atau akses melalui aplikasi cek BMN ini ketika yang mengelakukan akses ini unit yang memang punya kewajiban atau ditugaskan untuk melakukan proses inventarisasi maka bentuknya akan seperti ini jadi nanti ketika scan QR dilakukan ketika masuk di jadwal inventarisasi maka pegawai yang misalkan dari KTO tadi ditugaskan oleh bagian penelenggaraan untuk melakukan proses inventarisasi maka tampil seperti ini di QR yang di scan jadi dia bisa update update terkait data PMN-nya sendiri sekarang secara kuantitas mungkin masih tetap tapi kondisinya seperti apa lokasinya apakah sekarang berpindah seperti itu statusnya seperti apa nah untuk foto seperti tadi disampaikan bisa langsung diambil fotonya dan langsung disimpan ini tampilan dari modul ini hanya akan tampil di login apps untuk unit KTU dan unit perlengkapan yang melakukan proses inventarisasi ketika untuk pegawai hanya melakukan di yang di bagian tanah seperti itu nah proses untuk inventarisasi ini kan memang di jadwal ada periode kalau sudah maaf Bapak Erwin ya gimana Pak terputus Pak mungkin bisa diulangin Pak di pernyataan yang terakhir halo dari yang mana Pak ya sebentar halo ya boleh diulang aja Pak boleh diulang oke untuk melakukan proses cek BMN ini memang kita tadi kan kami sampaikan dibagi berdasarkan hak akses jadi ketika user biasa atau user pegawai biasa yang melakukan scan QR ini maka tampilannya di apps adalah seperti di bagian tengah ini jadi dia hanya informasi terkait perolehan sama status cek fisiknya status cek fisik ini adalah kondisi terakhir dari barang yang dilakukan scan QR tadi nah ketika yang melakukan scan QR ini adalah unit KTU ataupun unit dari Biro Perlengkapan dan itu masuk dalam periodisasi inventarisasi maka akan tampil bentuknya seperti ini jadi di sana unit dari KTU ataupun dari Biro Perlengkapan dapat melakukan update terkait barang tersebut biasanya untuk update ini kan terkait kondisi lokasi barangnya terus bisa diambil gambarnya sama status dari BMN itu sendiri nah setelah itu otomatis data ini akan update ke data history dari BMN itu sendiri nah proses ini form untuk pengisian cek fisik ini hanya aktif sesuai dengan periode yang diset oleh Biro Umum terkait periodisasi inventarisasi jadi ketika nanti proses inventarisasi sudah ditutup maka akses bagi unit KTU itu akan sama dengan bagai biasa dia akan hanya tahu dari tampilan seperti ini tetapi nanti begitu ini apps ini adalah yang login adalah atau apps ini diakses oleh bagian unit Biro Umum atau Biro Perlengkapan maka di sana juga ada terkait historical dari data itu sendiri jadi memang kita bedakan struktur dari view aksesnya sendiri jadi berdasarkan siapa yang akses seperti itu nah mungkin itu Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan terkait aplikasi SIMU memang ini masih butuh pengembangan di kami jadi seperti yang disampaikan oleh Mas tadi kita masih belum bisa kita masih proses lagi terkait aplikasi misalkan untuk pengambilan untuk pengambilan barang seperti itu yang terkait barangnya habis pakai tapi memang kami pastikan dulu proses bisnis dan dokumen terkait standar operating sendiri bisa fix di bagian unit yang memang melakukan jadi nanti secara sistem kami membangunnya juga lebih enak terima kasih Bapak-Ibu saya kembalikan kepada Mas Gendis dan Mas Suryan baik terima kasih banyak Mas Erwin untuk penjelasan dari pengembangan IT di unit Mas Erwin demikian Pak apa yang bisa kami sampaikan terkait overview dari pengelolaan BMN di tempat kami memang masih banyak kekurangan juga namun ada kebanggaan juga dari kami di biru umum bahwa selama dua tahun terakhir kami mengikuti lomba di kementerian keuangan di dirjen BMN untuk aplikasi ini mendapatkan juara satu pada tahun 2020 untuk kategori kategori utilitas dan juara tiga untuk tahun 2021 selanjutnya kami serahkan kembali ke Pak Terima kasih banyak Pak Henry Mas Irvan dan Pak Erwin atas paparannya menarik sekali Pak jadi informasi yang bisa kita dapatkan disini nah mungkin nanti disini kita coba diskusi Pak ya rekan-rekan juga bila ingin bertanya atau ada yang ingin disampaikan atau berpendapat monggo kami persilahkan cuman sebelum kita mulai diskusi ada sedikit Pak yang ingin saya tanyakan Pak disini tadi saya melihat dari bisnis proses yang dibangun ini siapa yang dinyatakan sebagai user Pak maksud saya kalau kita lihat disini kan tadi bisnis prosesnya dimulai dari pencatatan sampai ke pelaporannya ya Pak ya nah apakah memang user ini terbatas pada unit pengelola BMN-nya atau disini usernya ini juga bisa di usernya ini juga dibuka buat pegawai Pak selaku pengguna BMN-nya nah kemudian pertanyaan kedua terkait dengan pengembangan sistem informasinya sendiri Pak jadi kalau kita lihat disini tadi Pak Henry juga jelaskan ada beberapa fitur atau menu yang ada di SIMONAS ini yang kurang lebih sama dengan menu atau fitur yang ada di SIMAC atau SIMAN BMN ya saya istilahnya gue juga belum begitu ini nah disini apakah memang data ini disajikan terpisah atau sudah ada proses interkoneksi Pak antara aplikasi SIMONAS dengan aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan nah kalau memang itu belum terintegrasi atau belum ada interkoneksi disini apakah operatornya masing-masing Pak jadi sehingga dengan adanya dua aplikasi yang tetap harus dijalankan pengelola BMN ini mau tidak mau harus mengoperasikan dua aplikasi mungkin itu pertanyaan awal dari saya nanti selanjutnya kita akan tawarkan ke rekan-rekan yang ada di forum silahkan baik Pak Ewin untuk pertanyaan pertama terima kasih usur siapa aja yang bisa mengakses SIMONAS memang tadi menurut penjelasan kami SIMONAS ini hanya terbatas di dapat diakses oleh kami di bagian perlengkapan Biro Umum namun di Biro Umum ini kami juga inventarisasi dijalankan melalui tim tim yang kami yang terdiri juga dari rekan kami yang ada di KTU dan juga unit inspektorat kami juga yang bersama selama setahun kami mengatakan melakukan inventarisasi seluruh BMN secara keseluruhan kemudian maksud kami di user yang kedua itu adalah user di unit teknis kalau kami sebut di kantor kami ya unit teknis karena kami kan unit pendukung atau support untuk kebutuhan permintaan persediaan jadi kalau mereka melakukan permintaan persediaan memang kita kita anggap mereka sebagai user tapi secara user simonas atau khusus inventarisasi tadi hanya terbatas di unit kami saja kemudian yang kedua sebenarnya aplikasi SIMAK memang dibuat kami yakin juga untuk mengakomodir seluruh proses jenis atau SOP pengelolaan BMN makanya dia ada juga menu-menu dan fitur inventarisasi DBR dan lain-lain cuman dalam pelaksanaannya waktu 2018 aplikasi ini dibentuk kami mengalami kesulitan karena melakukannya tetap secara manual jadi sudah secara manual juga tidak apa namanya tidak terdapat bukti-bukti yang akurat untuk keberadaan atau status BMN tersebut makanya dibentuk aplikasi SIMONAS terkait dengan interkoneksi atau integrasi dari SIMAK dan SIMONAS ini pada awal dibentuk kami memang berharap aplikasi ini dapat langsung bekerja dengan cara mengimpor dan ekspor langsung data-data yang sama cuman setelah kami dalam prosesnya dalam pembangunan ini aplikasi SIMAK itu kan aplikasi yang dibuat oleh Kementerian Keuangan dengan fitur security dan keamanan yang cukup ketat yang cukup bagus jadi walaupun ada data keluaran dari aplikasi SIMAK itu setelah berkoordinasi dan juga dengan kerjasama dengan IT cukup sulit memang mungkin memang kalau dipaksakan ada Pak cuman mungkin terkait dengan apa namanya apa namanya keamanan kami juga dan juga untuk supaya tidak melanggar etika-etika dalam organisasi kami dan jadinya memang saat ini terdapat dua operator operator SIMAK satu dan operator SIMONAS satu tapi secara pekerjaan kami dalam saling mendukung sehingga pelaksanaan inventerasi tetap berjalan lancar dan memang aplikasi SIMONAS ini jadinya sebagai pendukung aplikasi SIMAK di kantor kami Pak gitu Pak ya berarti perlu disiapkan operator untuk masing-masing aplikasi ini Pak ya dengan begitu nanti antisipasi terhadap perbedaan data pencatatan yang ada di SIMONAS dengan yang di SIMAK ini perlu ada upaya lanjutan berupa rekonsiliasi data atau penyamaan data seperti itu Pak ya memang jadinya kami melakukan rekonsiliasi rutin di antara dua operator ini di satu sisi memang ada kemudahan yang kami dapatkan tapi memang juga ada tambahan upaya yang harus kita lakukan disinilah kami memang akan coba mengembangkan lagi mungkin ada metode lain yang bisa memutus kerumitan seperti yang dibilang maksudnya jadi kayak double pekerjaan tapi kami memang lagi memikirkan hal itu sementara kami menjalankan SIMONAS seperti SIS baik terima kasih Pak Henry selanjutnya kita buka pertanyaan buat hadirin yang sudah hadir di ruang rapat maupun rekan-rekan yang hadir melalui Zoom kami persilahkan mungkin dari yang hadir di ruang rapat dulu silahkan Pak Sadid permisi Pak halo ya dengan Pak Erwin Pak sedikit membantu informasi untuk Mas Yendid tadi ya terkait pertanyaan untuk tadi kan ya halo Pak Erwin sebelum saya jelaskan dulu sebelum Mas Sadid menyampaikan pertanyaan mungkin Pak Erwin boleh dipersilahkan Pak Erwin oh ya mohon maaf saya motong jadinya jadi menjawab pertanyaan dari Bapak yang pertama tadi terkait siapa yang berhak untuk melihat terkait aplikasi Simulas ini sendiri memang untuk pengelolaan terkait prosesnya memang hanya di view untuk unit biru perlengkapan Pak memang jadi selain itu di view pegawai memang tidak ada tampilan untuk menu Simulas ini tapi tadi kan saya sampaikan juga bahwa kita juga sudah membagi ketika ini kita arahkan ke apps kita juga bagi hak aksesnya jadi ke seluruh pegawai juga nah untuk pegawai dia fungsinya hanya sebagai cek BMN aja Pak jadi karena setiap pegawai kan pasti ada diberikan barang inventaris mungkin kalau untuk yang mobile dia diberikan laptop ataupun kalau yang di kantor posisinya dia bisa meja atau kursi atau lemari seperti itu nah ini yang bisa dicek oleh masing-masing pegawai setiap waktu jadi dia bisa cek sebetulnya ini barang ini di scan QR-nya itu barang ini benar enggak posisinya di lantai ini atau memang barang ini memang barang yang diberikan ke saya atau enggak seperti itu jadi kalau untuk level pegawai secara umum dia hanya bisa view, cek barang yang diberikan ke dia barang inventarisisnya tapi terkait proses pengelolaan atau proses inventarisasi itu memang tidak dibuka untuk semua pegawai Pak itu mungkin yang dapat saya bantu dan terkait integrasi mungkin saya jelaskan sejarahnya sedikit Pak ya memang kita berusaha memang aplikasi SIMAC ini kita arahnya kita integrasikan dengan aplikasi yang ada di kita dari awal memang kami ingin membangun agar tidak terjadi ada sistem ini dapat istilahnya selain SIMAC-nya juga berjalan di kami juga berjalan cuman mungkin ini tambahan aja jadi si MONAS ini sebetulnya ingin menjembatani ketika dari pihak perlengkapan itu ingin melengkapi atributnya jadi atribut BEM itu ingin dilengkapi secara data jadi misalkan data ini dipegang oleh personal siapa kapan diberikan dan posisinya sekarang seperti apa itu mungkin yang dari si Mark sendiri belum tersedia karena si Mark mungkin secara global karena menoporannya akan dilakukan untuk seluruh kementerian lembaga jadi kita ingin juga punya aplikasi yang sifatnya lebih sifis-sifis tapi data itu sebetulnya menginduk dari data SIMAC juga cuman waktu itu memang kami terkendala ketika integrasi akan dilakukan dari SIMAC sendiri itu kadang itu ada perubahan terkait table jadi secara mungkin secara sistem ini yang agak rumit jadi kadang kami harus butuh penyesuaian makanya ketika kami jembatani ketika sistem sepertinya akan rumit ini kalau dari sumbernya sendiri ada perubahan terkait struktur data nah akhirnya kami jembatani dengan tadi itu fasilitas melalui import jadi import ini memang kita lakukan dulu melalui Excel jadi mungkin nanti ke depan kalau memang kami coba dapat informasi terkait proses ini lebih fleksibel dapat kami jembatan ini jadi benar-benar SIMAC dan SIMONAS ini menjadi satu integrasi bahwa SIMONAS ini berfungsi untuk melengkapi secara informasi seperti itu kini itu Pak yang dapat saya sampaikan teman-teman terima kasih ya terima kasih Pak Erwin betul Pak Erwin tadi yang Bapak sampaikan benar nah maksud saya jadi memang benar Pak bahwa di proses interkoneksi ini juga di kami masih masih berproses Pak jadi kami juga kemarin beberapa kali mencoba menggali informasi dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan bisakah SIMACS ini diintegrasikan dengan aplikasi yang dimangun oleh Kementerian Lembaga nah kebetulan hari ini juga kita mengundang Pak untuk menanyakan kembali mengkonfirmasi kembali bagaimana perkembangan interkoneksi yang beberapa waktu lalu sudah kita coba usulkan jadi sejauh ini yang kami dapat informasi itu baru sebatas bisa menyediakan file CSV-nya ya Pak ya belum bisa sampai ke service EPI yang bisa langsung kirim dan tarik data dari SIMAC cuma nanti teman-teman Kementerian Keuangan yang bisa lebih menjelaskan nah kemudian tadi terkait dengan user Pak jadi kebetulan di dalam pengembangan sistem kami kami berharap sistem ini tidak terbatas di proses pencatatan atau inventarisasi BMN-nya tetapi sampai ke tahapan pemanfaatan BMN-nya misalnya ketika pegawai ingin melakukan peminjaman BMN si pegawai ini bisa melihat ketersediaan stop BMN yang ada kemudian nanti secara review berjenjang apakah dia punya kewenangan dan hak untuk melakukan peminjaman sampai akhirnya approval dan bisa masuk ke proses penyerahan BMN nah karena itu tadi kita ingin menggali informasi apakah memang di Kementerian BUMN sudah sampai seketahap pemanfaatan BMN atau masih terbatas di pemanfaatan sistem oleh pengelola BMN dalam rangka pencatatan dan inventarisasi aset BMN di Kementerian terima kasih Pak Erwin atas penjelasannya kemudian mungkin kembali saya silakan ke Mas Adit tadi ada yang ingin ditanyakan kami persilahkan Alhamdulillah terima kasih Mas Ewin kesempatannya jadi double Pak Ewin ada Pak Ewin di Zoom ada Pak Ewin juga di offline yang kami hormati Mas Ewin Bukur dan teman-teman di lingkungan Ejen dan teman-teman PDSI Mas Afif Mbak Ulfa dan juga Bapak Ibu dari Kementerian BUMN jadi kalau saya lihat daftarnya ternyata ini dari Biro Keuangan dan Umum ya Pak dan juga dari Keasdepan IT jadi ada perwakilan dan Kementerian Keuangan ternyata diundang tadi menurut Mas Ewin tapi kelihatannya nggak hadir ya Mas Ewin untuk Kemenkew nggak hadir ada Kemenkew juga ada via Zoom nanti mungkin bisa di cross-check seperti yang Mas Ewin sampaikan ada tiga poin yang ingin kami coba sampaikan Bapak dan Ibu yang pertama adalah terkait kebijakannya jadi kami kira kita dalam rangka diskusi ini kan dalam hal pembangunan IBMN yang ada di ITJEN jadi selaku manajemen padahal kita kan nanti di ITJEN juga bisa berlindak selaku APIP nya nah kalau kita cascading sebetulnya itu kalau dari Kemenkew kebijakan pengelolaan BMN nya dalam hal ini penggunaan BMN nya itu seperti apa kelihatannya tercantum di PP ya Mbak Ati ya ada yang PPN 6 2006 gak tahu udah expire atau belum disana kan ada dari perencanaan kebutuhan ada dari pengadaan penggunaan juga ada disana pemeliharaan penilaian sampai ke penghapusan nah kalau sudah ada kebijakan nasionalnya di Kominfo nya sendiri seperti apa di Biro Umum Kominfo nya nih nah apakah di Biro Umum Kominfo ternyata ada proses juga untuk membangun ini IBMN ini jadi kita tinggal coba adopt untuk di internal ITJEN nya tapi kalau di Biro Umumnya ternyata belum jadi kita bisa lakukan upaya untuk mendorong jadi digunakan oleh kita dan nanti bisa di adopt dalam skala Kementerian Kominfo nya oleh Biro Umum selain itu dalam hal interface data tadi betul yang Mas Ewin dan Pak Ewin sempat diskusikan jadi ada baiknya memang item yang ada di SIMAP itu bisa di API-kan ke dalam aplikasi yang akan atau yang sedang kita kembangkan kalau tadi disampaikan di Kementerian BUMN yang diterima adalah data mentahnya kemudian diimpor berarti kan itu harus ada proses manusia lagi di sana nah apakah tidak bisa kita lakukan API-nya seperti halnya yang sudah dilakukan oleh aplikasi-aplikasi lain misalnya untuk Sakti Sirup itu kan sebetulnya API-nya sudah bisa terbuka apakah yang SIMAP ini juga sudah bisa dilakukan API untuk dapat digunakan bisa jadi sayang ketinggalan infonya nanti juga PDSI juga bisa menyampaikan siapa tahu sudah bisa itu poin yang pertama yang poin kedua kami kira kami apresiasi dari BUMN Kementerian BUMN telah menyampaikan bahkan Simonas dan Simonnya juara ya Pak ya kemarin ya sempat ada penghargaan jadi kan berarti ada kebermanfaatan dari aplikasi ini nah nanti seandainya kita ingin mengembangkan ini kami kira itu bisa kita tiru juga kebermanfaatan jadi kita bisa sampai terjun untuk melihat simpelnya BUMN yang dipegang oleh perorang itu ada di siapa kondisinya seperti apa kemudian jika ingin melakukan penggunaan lainnya hal-hal apalagi yang harus digunakan jadi kebermanfaatan dari aplikasi e-BUMN ini harus jelas before dan afternya jadi jangan sampai kita membangun aplikasi ternyata malah menambah entry kita menambah pekerjaan kita dalam meng-entry sesuatu di aplikasi ternyata kebermanfaatannya kalah dengan aktivitas yang kita lakukan harus lebih banyak kebermanfaatannya itu yang kedua yang ketiga terkait aplikasi Simonas dan Simo tadi kan pembangunan aplikasi ini kan bermulanya memang dari probis yang settle ya Pak jadi kalau nanti seandainya diperkenankan mungkin nanti kita bisa ngintip ya Mas Ewin ya Bapak Ibu ya dari Kementerian BUMN probis yang sudah dibangun oleh Biro Umum dan Keuangan Kementerian BUMN itu seperti apa terkait pengelolaan BUMN sehingga dapat dijadikan pembangunan Simonas dan Simo nah dari probis ini kita bisa implementasikan dalam pembangunan aplikasi di internal exchange common point mungkin itu tiga poin kami kembalikan terima kasih Bapak Ibu Assalamualaikum terima kasih Mas Adit atas masukan pendapat dan arahannya betul sekali Mas Adit itu memang hal-hal yang patut kita perhatikan Mas ya karena kan kembali lagi ya tujuan dari pengembangan sistem ini adalah memberikan nilai tambah dari apa yang yang biasa kita lakukan dengan adanya sistem akan merubah itu menjadi hal yang lebih bermanfaat dan efisien dalam pengoperasiannya nah kemudian mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan dari rekan-rekan dalam diskusi kita siang hari ini kami persilahkan dari Mas Ihsan mungkin selaku kebetulan ini ini awalnya adalah inisiasi dari dulu CPNS kami Pak di Ijen Kominfo jadi dia melihat kondisi di Ijen Kominfo pencatatannya seperti ini kemudian dia mencoba untuk memberikan gagasan kepada kita agar ditransformasikan ke sistem informasi tapi memang dia melihat kondisinya bahwa kita sudah melakukan pencatatan melalui SIMAK dia ingin melihat yang lebih jauh lagi bagaimana pemanfaatan BMN yang sendiri sebelum masuk ke aktivitas pencatatan di SIMAK nah disitulah ide dia ini muncul Pak jadi mungkin dari Mas Ihsan ada yang ingin disampaikan Mas Ihsan silahkan Mas Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh terima kasih Pak Iwin Ijen Pak Adit Bukur dan para subkoordinator dan juga teman-teman dari Kementerian BUMN serta Pak Heri yang mungkin sudah join di Zoom dari Kementerian Keuangan jadi memang betul dalam arti aplikasi inisiasi dari aplikasi e-BUMN ini awalnya memang berangkat dari permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan Ijen sendiri khususnya di dalam pengelolaan peminjaman dan pengembalian BMN jadi dirasa perlu bahwasannya benchmark ini bertujuan untuk hanya lebih kepada sharing session karena menurut saya pribadi karena mungkin masih sangat awam dalam lingkungan pengelolaan BMN di pengelolaan BMN itu menurut saya punya masalah dan ciri-cirinya masing-masing di setiap Kementerian Lembaga baik itu di bagiannya maupun itu di lingkup yang lebih besar jadi mungkin seperti yang tadi seperti salah satu contoh paling dasar adalah satu di Kementerian BMN tadi dilakukan pengelolaan BMN di tingkat kalau di tempat kita mungkin di Biro Umumnya Pak jadi satu gedung itu dikelola sendiri tidak ada di bagian-bagian lainnya akan seperti itu tapi kalau di tempat kita setiap masing-masing dari satger punya kuasa pengguna barangnya sendiri-sendiri nah dari situ sudah bisa dilihat dari jumlah volume barang yang dikelola itu juga punya pastinya punya tips and tricks-nya sendiri-sendiri jadi mungkin di aplikasi Simonas ini tadi sudah disampaikan juga dengan Pak Ewin dan juga mungkin Pak Adit bahwasannya memang aplikasi eBMN ini awalnya hanya digunakan untuk melakukan pencatatan pencatatan untuk kami sebagai pengelola BMN di Ijen satu yang kedua memberikan kemudahan bagi para user untuk melakukan peminjaman dan pengembilan BMN namun kami mendapat masukkan dari Kementerian Keuangan dari Pak Heri bahwa aplikasi eBMN ini memungkinkan untuk digunakan sebagai bahan alat audit dari BPK mungkin atau dari auditor internal jadi seperti itu nah maka dari itu yang kemarin sempat terhenti di dalam pembahasannya adalah database yang digunakan database yang digunakan itu nanti seharusnya memang tidak melakukan double data dalam artian mungkin data BMN yang saat ini harusnya digunakan itu ada data BMN yang ada di di Kementerian Keuangan pencatatannya seperti yang di SIMAK atau di SIMAN cuman informasi awalnya yang mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Heri karena SIMAK setelah ini sudah mau pensiun jadi sudah tidak digunakan kembali dan terus nanti diganti ke migrasi ke aplikasi Sakti nah awalnya memang EBMN ini mengambil database dari SIMAK namun karena mengambil database dari SIMAK terus kemudian berkembang lagi saya coba untuk melakukan input secara manual tapi ternyata mendapat masukan dari Pak Heri bahwasannya memang itu tadi tidak diperkenankan untuk melakukan double data jadi seperti itu mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Mas Isan nah satu lagi tadi yang belum sempat kita ulas ya tadi mengenai penggunaan data SIMAK ini untuk bahan audit eksternal nah ini yang ini juga sangat sangat jadi perhatian kita jadi harapan kami dengan adanya pemanfaatan entah itu nanti realisasi dari EBMN atau seluruhnya sudah menggunakan Sakti nanti tim BPK tidak lagi melakukan konfirmasi kembali terhadap penginputan data yang ada di masing-masing unit kerja yang ada di Kementerian Kominfo harapannya bisa sampai seperti itu jadi dia bisa langsung mendapatkan data secara cepat karena itu juga merupakan salah satu kendala kami di Kominfo ketika mengumpulkan bahan-bahan pemeriksaan BPK khususnya dalam pemeriksaan atas laporan keuangan biasanya selalu terlambat selalu terlambat atau terdapat perbedaan antara data yang disajikan dari masing-masing unit kerja dengan data yang memang mereka tarik melalui aplikasi SIMAK BMN itu terima kasih Mas Isan atas dapatnya tadi kemudian kembali lagi kita coba buka diskusi dan tanya jawab kita buka pertanyaan Mbak sudah ada pertanyaan penanyaan dari Mbak Ati silahkan Mbak Ati Bismillahirrahmanirrahim terima kasih Mas Ewin untuk kesempatannya yang saya hormati sumber dari Kementerian ABUMN dan Kementerian Keuangan kemudian juga para koor serta subkoor dan Bapak Ibu sekalian disini saya hanya ingin menyampaikan tentang aplikasi IBMN mungkin ini lebih ke pendapat saja bahwa di aplikasi IBMN ini memang awalnya adalah inisiasi dari salah satu CPNS kami yang disampaikan oleh Mas Iksan bahwa aplikasi IBMN ini untuk memudahkan pencatatan di dalam proses peminjaman dan pengembalian dimana itu menjadi salah satu kendala tersendiri di bagian rumah tangga di Ijen jadi kami berusaha untuk melanjutkan gitu untuk mengembangkan aplikasi IBMN ini jadi lebih kepada untuk memudahkan pencatatan namun tidak terjadi double aplikasi di dalam aplikasi IBMN ini kemudian juga kalau untuk sebagai masukan juga ini tadi sempat kami sudah sebelumnya menanyakan kepada Biro Umum apakah sudah ada untuk aplikasi IBMN ini ternyata di Biro Umum itu sendiri baru ada aplikasi pemeliharaan untuk aset jadi kalau untuk peminjaman dan pengembalian yang sudah ada atau belum itu memang belum ada di Biro Umum karena yang menangani aset untuk di kementerian itu di Biro Umum seluruh secara keseluruhannya dan tadi dari Mas Ewin bagus sekali bahwa dari Mas Adit juga mungkin tadi untuk memudahkan pencatatan di audit eksternal ya tadi untuk pelaporannya mungkin dari aplikasi ini bisa digunakan nanti ke depannya dan menurut pendapat saya secara pribadi mungkin kita bisa melibatkan pihak-pihak terkait seperti Biro Umum dan Biro Keuangan terkait dengan pengembangan aplikasi ini selain juga dengan pusat dengan PDSI dari saya itu saja Mas Ewin mungkin lebih ke saran atau pendapat terima kasih ya terima kasih Mbak Hati atas saran dan pendapatnya kebetulan Mbak Hati ini adalah subkoordinator rumah tangga kami di bagian sekarang sudah tidak ada Sekretariat Inspektra Jenderal beliau yang bertanggung jawab dalam pengelolaan aset dan BMN di lingkungan Ijen rumah tangga kami kita buka lagi mungkin ada satu penanya terakhir ya sebelum kita nanti lanjutkan ke sesi berikutnya yaitu diskusi dengan rekan-rekan di Kementerian Keuangan BJKN dengan Mas Heri Skriantol terkait progres interkoneksi data antara aplikasi SIMAK BMN dengan IBMN Ijen silahkan apakah masih ada yang ingin ditanyakan kembali karena kebetulan saya dapat informasi ini rekan-rekan dari Kementerian BUMN juga ada agenda lain ya Pak ya siang ini jadi mungkin waktu beliau terbatas untuk ikut bergabung dalam rapat koordinasi hari ini silahkan apakah masih ada yang ingin ditanyakan saya coba lihat yang ada di zoom apakah juga ada yang ingin bertanya sepertinya sudah cukup jelas ya rekan-rekan untuk agenda sharing session kita hari ini kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Henry Mbak Irvan dan Pak Erwin atas kesediaannya untuk memberikan sharing informasi dan pengalamannya di Kementerian BUMN dalam pengelolaan BUMN dan pemanfaatan sistem informasi pengelolaan BUMN atau kalau di Kementerian BUMN namanya si Munas saat ini ya kemudian nanti kita akan coba untuk koordinasi kembali mungkin di lain kesempatan sharing lagi kita saling tukar informasi progres progres perkembangannya implementasinya dan kita bisa tukar pengalaman di situ untuk sama-sama mengembangkan sistem informasi khususnya dalam pengelolaan BUMN mungkin untuk sharing untuk sesi satu ini kita sudahin apabila ada yang kurang berkenan dalam penyampaian di sharing satu-satu ini kami mohon maaf Pak Henry Pak Erwin dan Mas Indra dan dipersilahkan Pak kalau ingin meninggalkan rapat koordinasi kita siang ini karena ada kepentingan lain kami persilahkan tapi kalau masih ingin bergabung di forum ini juga monggo silahkan Pak ya terima kasih untuk Bapak Erwin Ibu Purwati dan juga seluruh rutan dari Kementerian Pemimpu kami juga berharap kami juga bisa mendapatkan insight juga dari Kementerian yang sejatinya lebih fokus di bidang IT juga Pak ya mungkin kami juga banyak permasalahan dan penemannya inspirasi yang bisa kita gali juga dari Bapak Ibu rekan-rekan di Kementerian Kementerian kami mohon maaf juga atas kesalahan atau kurangnya penyampaian dari materi kami dan memang kami saat ini akan menuju agenda lain kami mohon izin Pak dan terima kasih banyak untuk kesempatan pada pagi hari ini kita sudahin untuk sesi satu ini dan kita beri aplausi untuk rekan-rekan dari Kementerian BUMN kita langsung masuk ke sesi kedua yaitu diskusi dan pembahasan terkait progres interkoneksi antara aplikasi Simak BUMN dengan aplikasi EBMN dalam kesempatan ini telah hadir Pak Heri Suprianto selamat siang Pak Heri apakah suara kami bisa terdengar dengan jelas Pak ya selamat siang Pak ya baik Pak Heri terima kasih sebelumnya Pak sudah bersedia bergabung kembali Pak di forum kegiatan kita khususnya dalam rencana pengembangan sistem informasi EBMN Pak mungkin ini sudah diskusi kesekian ya Pak ya dari beberapa kali kita coba undang untuk membahas sejauh mana kita bisa berkolaborasi atau bagaimana sejauh mana kita bisa memanfaatkan database yang dihasilkan di aplikasi Simak BUMN dan tadi juga dijelaskan Mas Isan perkembangannya nantinya sudah tidak lagi memanfaatkan aplikasi Simak karena akan bergeser ke Sakti nah disini kita mohon arahannya Pak dan masukan dari Pak Heri khususnya tadi mengenai bagaimana mekanisme integrasinya Pak sebelumnya kan kita sudah sempat diskusi Pak untuk penggunaan database-nya jadi mungkin hari ini kita ingin mencoba menanyakan kembali Pak ke Pak Heri untuk Pak Heri kami persilahkan Pak terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon izin kami hadir lewat untuk undangan kapatnya jadi terkait dengan interkoneksi mungkin secara singkat nanti saya lakukan bahwa kemarin sudah ada dari kami menghubungi walaupun sementara masih menggunakan CSV ya tapi ke depan memang saya dengan diharapkan ada dua pilihan di kami satu menggunakan atau ada satunya lagi dalam mekanisme community service bus di tahapan selanjutnya karena memang untuk kemarin sementara untuk data awal yang besar itu kita menggunakan data CSV-nya dan sepertinya sudah dari PIC yang di bagian IP-nya Kominfo untuk mengambil datanya jadi nanti secara teknis akan ada pengembangan dilanjut nah tadi memang menarik ya saya menyimak juga disusi dengan teman-teman kementerian BUMN dan berharap sebenarnya teman-teman BUMN juga ikut hadir lagi juga disini kayaknya masih ada Pak Erwin jadi ternyata banyak juga disini pertanyaan juga dari teman-teman BUMN yang mungkin sebagai kementerian bagian besar kementerian awan juga masih menanyakan terkait dengan si maksiman rekon dan sebagainya jadi mungkin kami juga terkait-tati sudah melakukan progresnya insya Allah sudah clear tapi disini kami juga punya tugas untuk memberikan penjelasan ataupun mungkin penjarahan terkait dengan bagaimana hubungan siman simak sakti dan mungkin dengan aplikasi kementerian BUMN kementerian lembaga lainnya yang masa ini sedang disusun baik Kominfo kemudian BUMN kemudian ada MA ada MK semuanya juga mengharapkan adanya data yang satu ya karena memang saat ini kemarin sebagai pengguna sakti Kementerian Keuangan selain yang diaudit adalah aplikasi sakti juga data pada aplikasi siman juga diaudit oleh teman-teman PBK sebagai salah satu sumber data dan ini memang pada akhirnya yang isu yang mencuat adalah terkait dengan perbedaan data antara aplikasi yang dimiliki oleh kementerian lembaga dalam hal ini Kementerian Keuangan dan juga yang di aplikasi pelaporan dan ketika memang ada perbedaan itu dari BPK karena memang datanya sudah ada di siman itu akhirnya yang dipanggil itu bukan kementerian lembaganya tapi kami sebagu BIC siman dan kami diharapkan menjelaskan terkait dengan perbedaan data tersebut dan berbagai temuan yang lain terkait patah kelola dan sebagainya jadi memang ini dulu kami sampaikan ke teman-teman Kominfo juga ini untuk aplikasi-aplikasi internal yaitu diharapkan tidak ada lain perbedaan data karena akan jadi PR tersendiri ketika ada perbedaan yang diketahui oleh pemeriksa teman-teman BPK maupun mungkin nanti izin internal nah izin kan ini kami share juga sebenarnya tidak terlalu teman-teman dari Kominfo sudah beberapa kali juga mengetahui ini kalau terkait dengan beberapa pelasi mungkin bisa dilihat yang saya sudah bisa terlihat masih belum tampil oke sebentar kalau nanti belum bisa saya minta izin untuk bisa di ini dibantu untuk share dari situ terkait terkait pin layarnya mungkin dia masih menutupi saya masih belum bisa 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 dicoba lagi Pak Heri siapa terima kasih Terima kasih. Saya coba mengulang terkait dengan bagaimana pola antara SIMAN, SIMAK, dan mungkin Sakti di sini. Mungkin dulu saya pernah menjelaskan ke Mas Iksan terkait dengan pola interkoneksinya seperti apa. Saya coba rapikan dulu. Jadi, Bapak-Ibu sekalian bahwa memang saat ini semua di internet mani keuangan sedang berubah terkait dengan aplikasi pengelolaan keuangan dan juga pengelolaan barang. Mungkin Bapak-Ibu sekalian dulu paham bahwa data BMN itu dulu semuanya dari SIMAK. Terus nanti ada mekanisme terkait pembentukan masyarakat di SIMAN, dan proses misi SIMAN ini terkait dengan fungsi manajerial. Tadi ada beberapa yang memang dalam tanda kutip ada fungsi-fungsi yang di SIMAN itu dibuat dari SIMONAS. Itu mungkin karena kebutuhan dari user, Satker, untuk manajerialnya, jadi inventarisasi. Kami sendiri sudah mengembangkan inventarisasi sejak tahun 2018, dan memang hanya untuk pengguna Sakti. Makanya waktu itu mungkin kita belum menginfokan untuk Satker-Satker di luar pengguna Sakti, terutama juga untuk kemudian di WMN dan lain sebagainya. Dan memang secara teknologi sama, kita sudah menggunakan SIMAN Mobile, sudah menggunakan tadi QR Code, sama persis, 2018 sudah dipakai di Kementerian Keuangan. Dan tahun ini Keminfo juga dipakai, tahun lalu ada BPS yang dipakai mengajukan, karena mereka juga akan inventarisasi ke Sakti, dan mereka minta, Pak Hali kami pakai dulu karena tujuannya adalah memberisikan data SIMAK-nya. Waktu itu seperti itu. Jadi ada motifnya kenapa inventaris dipakai di sana. Saya juga sudah beberapa kali presentasi terkait dengan inventarisasi, more and less hampir sama dengan proses yang dilakukan oleh teman-teman di Kementerian BUMN dengan SIMONAS Mobile. Di kami mungkin secara umum kelebihannya satu, bahwa dia interkoneksinya langsung dengan Sakti, ketika barang tidak ditemukan, dia akan mengembangkan langsung di Sakti. Nah, mungkin secara umum kalau saya menjelaskan terkait hal ini, bahwa aplikasi SIMAK maupun Sakti sebenarnya fokusnya adalah untuk pelaporan. Jadi yang mereka butuhkan sebenarnya hanya terkait dengan kuantitas dan nilai, dan transasifikasi untuk membentuk neraca. Jadi fokusnya ke sana. Dan itu kami memang di sisi satu sisi, tahun ini rencana semua Kementerian Lembaru itu menggunakan Sakti. Efeknya apa? efeknya SIMON harus mengambil semua fungsi yang ditinggalkan oleh SIMAK. Apa contohnya? Inventarisasi, terus DBR-DBL, dan mungkin data KIB semuanya menggunakan SIMON pada akhirnya. Karena di Sakti tidak ada fungsi itu nanti ke depan. Nah, secara umum kalau tadi sampaikan bahwa Sebenarnya Master Asset ini cukup banyak data yang harus dilengkapi oleh teman-teman KL terkait dengan, tadi kalau salah satunya adalah terkait dengan miwari penghuni dan pemakai. Itu kami sampaikan bahwa waktu diskusi dengan Keminfo, seharusnya teman-teman kemian lembaga mengupdate data penghuni-pemakai untuk masing-masing BMN di Master Asset. Nah, dengan data itu sebenarnya nanti menu monitoring bisa dibuat oleh Kementerian Lembaga mengambil data dari Master Asset untuk selanjutnya dipakai sebagai tools monitoring bahwa ini misalnya aset ini apakah dipakai oleh siapa dari jatah waktu kapan ke kapan itu ada. Bahkan di Kementerian Keuangan sudah dikembangkan lagi untuk aplikasi internalnya bahwa nanti ketika ada pengajuan pensiun dan secara percatat di Master Asset ada pemakaian yang belum dikembalikan, itu maka nanti secara keuangan dia tidak bisa diterbitkan untuk SK pensiunnya. Itu seperti itu. Jadi itu memang, oh itu sudah terkait dengan aplikasi internal. Tapi datanya cuma satu ada di Master Asset. Jadi pemakainya siapa di-input oleh satger. Kami memang belum sampai saat ini membuka, seperti open application di mana ada aplikasi lain yang bisa mengalter data SIMON. Kalau tadi misalnya bayangan kami ke depan mungkin nanti ketika semuanya sudah setel, di aplikasi SIMONAS ada data pengguna, itu bisa langsung altering datanya ke SIMON misalnya. Tapi saat ini belum. Jadi inputnya masih secara manual di SIMON. Di SIMON untuk data riwayat pemakai dan penghuni. Pemakai itu untuk alat-alat. Kalau untuk penghuni biasanya rumah negara. Rumah negara itu penghuni datanya. Jadi kendaraan itu pemakai, terus untuk alat TIK juga ada data pemakai di sana. Jadi itu harus dilengkapi di Master Asset. Nah itu kalau disampaikan, apakah ini jadi penting? Pada akhirnya ketika teman-teman nanti dikasih ke Sakti, maka data ini yang akan harus di-input di dalam SIMON. Karena lebih lengkap di sini. Dan tadi saya sampaikan, ini sekarang menjadi objek auditnya teman-teman BPK. Yang mereka akan melihat data di sini. Kekalian dengan foto dan sebagainya. Itu pengalaman kami tahun ini di Kementerian Keuangan, karena Fully sudah menggunakan Sakti dan Fully tidak punya lagi data SIMON yang terupdate. Mereka dari BPK melihat terkait dengan detail data, bahkan masuk ke ranah tatak lola. Walaupun sebenarnya secara tahu tidak sampai sana. Tapi pada akhirnya mereka juga minta data SIMON-nya. Data SIMON terkait dengan aset, baik yang sudah dihapuskan maupun secara historikal. Itu terkait dengan masalah aset. Jadi di SIMON juga ada perencanaan, mungkin saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut. Pengelolaan juga ada. Washtel ada. Nah, inventarisasi. Ini tadi, secara pemikiran kita sama, teman-teman di UMN itu sama dengan kami. Pada waktu penyusunan ini. Karena pada waktu teman-teman dari SIMON punya program bahwa itu akan dimatikan di tahun ini, maka kami di tahun 2018, karena waktu itu Kementerian Keuangan tidak lagi menggunakan SIMON, kami mulai menyusun lagi inventarisasi. Dan itu sudah menggunakan tadi QR Code dan juga SIMON Mobile. Memang di tahun 2018 sudah terapkan di Kementerian Keuangan. 2019 kita melakukan IP secara keseluruhan bertahap. Dari 2018 kita menggunakan untuk IP KIB, barang-barang KIB. 2019 kita menggunakan barang-barang TBR dan TBL. Dan inventarisasi ini, tadi hampir sama fungsinya dengan teman-teman BUMN. Jadi, itu unik ya. Kita tidak pernah diskusi, tapi kok pemilikannya sama, persis ya. Sama persis dan secara fungsi kelihatannya juga sama. QR Code dari user bisa mengetahui ini sebenarnya di ruangan mana. Dan mungkin kalau saya melihat sedikit mungkin di sana ada perbedaan bahwa data SIMON ruangan itu melekat juga kebangunannya. Jadi tidak berdiri sendiri. Jadi, kalau di SIMON referensi ruang itu dia melekat kebangunan NUP berapa. Tujuan kami nanti ke depan kita bisa punya profiling dari aset, nggak cuma dari misalnya bangunan, nggak cuma dari nilai bangunannya saja. Tapi barang-barang yang ada di bangunan tersebut. Itu salah satu fungsinya. Dan itu memang tidak ada di SIMON. Di SIMON referensi ruangan seolah-olah berdiri sendiri. Kalau di SIMON, dia melekat kebangunan, lantai berapa, ruangan berapa, ruangan apa, lulasnya berapa. Dan ketika di SIMON juga, bangunan ini berdiri di lantai, di tanah, di koordinat mana. Bidang mana itu nanti padahannya bisa ketahuan. Jadi, di satu lokasi kita punya BMN berapa triliun atau miliar, itu bisa langsung ketahuan dengan melihat koneksi yang ada. Dari tanah meling ke bangunan, bangunan meling ke lantai, lantai meling ke ruangan, ruangan meling ke BMN yang DBR. Bahkan data pemakainya juga ada di sana. Itu yang kami harapkan. Dan saat ini memang untuk penggunaan plugin ini berdasarkan dari permintaan dari teman-teman di kementerian lembaga itu sendiri. Kami mengutamakan teman-teman pengguna sakti, karena memang ini langsung nanti terdekorasi dengan sakti untuk update data BMN-nya. Jadi, kalau sudah selesai, nanti juga langsung terdekorasi. Nah, pola informasi yang kami bangun di sini, ini sebenarnya semuanya sudah jalan, kecuali yang putih, yang implemented and on progress ini, kami sudah berjalan tahun ini, mulai tahun lalu, kalau tidak salah, bukan tahun ini. Jadi, saat ini di Kementerian Keuangan ini sudah berjalan, bahwa ketika SIMAK sudah tidak ada, maka nanti data untuk keberadaan BMN, itu dari sakti. Terutama dari modul aset-retap. Nah, kalau tadi disampaikan, alur pengadaan barang itu gimana? Alur pengadaan barang itu dari sakti. Jadi, sakti itu adalah proses dari uang menjadi barang, itu ada di sakti semua. Ada modul RKKL, pendipaan, komitmen, sampai dengan serah 5 BST. Ketika BST sudah ada, maka dia akan trigger kastasi pembentukan NUP. Ketika NUP muncul, maka data awal aset itu langsung dilempar ke SIMAK. Ketika ada pembelian, merek kuantitas, merek tipe, harga perolahan, langsung dilempar ke SIMAK. Update kami per hari, dan kami usahakan di pengembangan SIMAK ini langsung real-time. Tapi sementara kami update-nya per hari. Dan dari itu langsung mengupdate data masalah aset. Sehingga kalau saat ini, untuk sakti-sakti pengguna sakti, bisa dipastikan, data sakti dan data SIMAK, kalau pagi hari teman-teman buka, itu akan sama. Karena malamnya itu langsung dilakukan proses pemutahiran dari sakti ke SIMAK. Dan semua data terpusat. Proses ini sudah berjalan di Kementerian Keuangan dari tahun 2019 dan kami perbuyeki terus di tahun 2020-2021. Dan di sana ada SIMAK inventarisasi, di mana tujuannya mengupdate data terkait dengan BMN, keberadaan dan kondisi pertama. Jadi kalau misalnya data masalah aset dari sakti, kita cut off sampai perolehan berapa, langsung kita invent untuk memastikan kondisi barang secara fisik data administrasi sama. Setelah itu baru ketika sudah ada hasil yang ditetapkan di level pengguna, maka ini akan mengupdate ke sakti. Di sakti itu akan timbul transaksi. Misal, data barang tidak ditemukan. Gara-gara apa, setelah ditemukan ternyata kemungkinan ada suatu kondisi di mana barang itu hilang atau apapun. Maka di sakti itu langsung secara otomatis membuat transaksi bahwa ini harus dihenti guna dulu, belum dihapuskan, dihenti guna. Jadi dia akan menggeser dari aset tetap di neraca, itu langsung bergeser menjadi aset lain-lain. Dan itu langsung automatically langsung men-tikir data di sakti. Di sakti ketika itu sudah di-tikir seperti itu aset lain-lain, maka nanti juga dia akan mengupdate data SIMAN lagi. Jadi kita memastikan aplikasi ini yang secara fungsi, dia berwenang untuk apa. Jadi master aset itu selalu akan sama dengan sakti. Dan untuk misalnya penghapus bukuan ketika barang tidak ditemukan, dari inventarisasi, tidak setelah matang langsung menghapus data SIMAN. Tidak. Tapi dia harus mereka masuk ke mekanisme pencatatan dulu. Oh berarti nanti ada yang salah di pencatatannya. Jadi itu harus dihapuskan dulu misalnya. Dari saat dia datang masih penghapusan, baru dia akan lempar dan nyak SIMAN, sehingga data SIMAN itu bukan hilang, tapi dinonaktifkan. Berdasarkan inaktif ya. Jadi data inaktif di SIMAN itu yang menjadi nanti menjadi sumber untuk langkah selanjutnya. Misalnya pengelolaan mau disewakan. Datanya sehingga lagi master aset, lagi pengelolaan dari master aset. Atau misalnya dari pengelolaan mau dihapuskan atau dijual. Ketika data dijual, dan ada selah terima penjualan dari lelang, maka sama juga dari SIMAN pengelolaan akan mengupdate data sakti, tolong ini dihapus-pukukan. Maka sakti menghapus-pukukan dan mengatur juga data master aset SIMAN. Dengan mekanisme seperti ini, diharapkan tidak ada perbedaan data. Kalaupun ada, itu hanya terkait dengan waktunya saja. Jadi kami juga kemarin dengan BPK, mereka mengatakan ada perbedaan data SIMAN dan SIMAN. Kami waktu itu ada SIMAN dan sakti. Karena kemudian-kemudian nggak pakai SIMAN lagi. Akhirnya kami buktikan bahwa ini sebenarnya mekanisme sudah berjalan. Jadi kalau temuan ada perbedaan data, itu cuma antara adanya lag waktu saja. Karena kami tidak melakukan updating real time, kami melakukan updating per hari. Jadi kami sampaikan, coba dilihat data sakti ngambilnya kapan, data SIMANnya kapan, kita cek masing-masing barang-barang ada temuan nggak. Kayaknya pada waktu temuan untuk berkait dengan barang itu tidak ada hampir di Kementerian Keuangan. Karena sudah menggunakan mekanisme siapa berwenang melakukan apa. Data ini awalnya di mana? Jadi kalau secara umum, kalau kita bicara data keberadaan BMN, data kuantitas BMN, data kondisi BMN itu adalah datanya sakti untuk tujuan pelaporan. Karena semuanya akan berpengaruh ke laporan keuangan, misalnya untuk penghitungan penyusutan dan sebagainya. Data SIMAN apa? Siapa yang memakai BMN? Petanya? Di mana dia? Kondisi lokasinya di mana? Terus dokumen-dokumen pemilikannya? Terus siapa pemakainya? Itu adanya di SIMAN. Dan kemarin keuangan ini kemarin jadi satu isu juga, karena BPK inginnya itu dilengkapin. Walaupun kami waktu itu sedikit ngeles. Ini kalau Anda menyampaikan ini dalam sebagai temuan, maka Anda sudah masuk ke ranah audit tata kelola. Harusnya mereka tidak sampai masuk ke audit tata kelola. Tata kelola itu kewenangan dari auditor internal. Ini mungkin IJN ataupun BPKP. Jadi mereka hanya, yaudah kami cuma sebagai ini saja, masukan. Jadi tidak menjadi temuan. Tidak menjadi temuan atau dimasuk ke dalam melakukan hasil pemeriksaan mereka. Padahal akhirnya itu yang bisa kami sampaikan. Lalu badannya seperti ini. Dan selanjutnya ini memang fungsinya banyak. Di SIMAN, kemarin RAFAL juga ada. Terus kegunaan kami ada portfolio. Terus koneksi yang kami lakukan. Misalnya SIMPONI, itu ada billing untuk yang pemanfaatan. Jadi mungkin nanti penerimaan PNBP itu bisa ambil dari data SIMAN juga. Bisa diambil untuk mata akun tertentu, kode akun tertentu. Misalnya penerimaan dari sewa BMN yang dimiliki oleh satu satker, kita bisa dapat dari sini nanti. Karena kami langsung interiwati dengan SIMPONI, kita bisa catak billing dari SIMAN, dan langsung nanti mendapat kode billing. Ketika dibayar oleh teman-teman, atau tiap ketiga yang melakukan sewa, maka dia akan memberikan informasi PNBP kalian per bulan itu bisa. Dan ini kemarin, masalah pengujian, proses ini bisa berjalan hanya tentang waktu 15 menit, kita bisa dapat datanya yang terkait dengan realisasi PNBP-nya. Jadi kalau sudah dibayar, 15 menit kita dapat infonya. Itu mekanismenya panjang sebenarnya, dari SIMPONI ke mereka ke MPNG 3, terus ada settlement, dan sebagainya. Tapi kami ambil hasil akhirnya. Jadi semuanya kami lawan SIMPONI, sudah terbayar atau belum. Jadi nanti kita langsung mengakui ini terbayar atau belum. Untuk besarannya berapa kami sudah dapatkan di data ini. Ada yang berkongsi juga dengan DGPR, yaitu salah satunya memang BMI dijadikan berlaying. Kami juga melakukan updating data untuk dipakai sebagai DNA, data nominasi aset, yang padahal menjadi underlying teman-teman di DGPR. Ini menggunakan data KIB yang ada di SIMAN, KIB-nya juga sendiri sedikit dimodifikasi dari 181. Kalau ditanya persis sama nggak, berbeda. KIB-nya itu sedikit berbeda. Karena di KIB yang dibutuhkan oleh teman-teman itu juga sudah ada foto, sudah ada nilai sekarang, kondisi sekarang itu diharifkan ada. Tapi kalau kita berdasarkan PMK, penata usaha harusnya itu tidak masuk, mereka masuk ke dalam satanan atas mutasinya saja, mutasi asetnya saja. Selanjutnya untuk interkoneksi, interkoneksi, ini kami update juga tadi sampaikan bahwa mekanisme interkoneksi untuk SIMAN ke Kementerian Lembaga, kami punya satu, namanya Sistem Layan Data Kementerian Keuangan terpusat di Pusintek, pusat data kami. Di sana mekanismenya saat ini biasanya kalau yang awal-awal, kayak Pemimpul kemarin, misalnya masih download untuk CSV, terus di-upload, masih seperti itu. Tapi selanjutnya biasanya akan ditawarkan dua opsi, yaitu pertama terkait dengan menggunakan EPA dan Service Plus Kementerian Keuangan. Jadi itu yang nanti ke depan bisa dilakukan. Maka kami kemarin menyarankan teman Pemimpul menggunakan layanan ini, sehingga tidak ada lagi input data di sisi user, tidak ada input lagi. Dan karena Sakti tadi sudah terverifikasi dari anggaran sampai dengan barang itu ada, maka keberadaan barang itu kita bisa dapatkan dari Sakti. Mengenai nanti pemakainya bisa di-input lewat SIMAN, pemakainya siapa, dan sebagainya. Bahkan nanti untuk inventarisasi juga bisa dilakukan di sana, di SIMAN Mobile. Jadi memang sudah kami usun seperti ini, dan memang mungkin belum banyak terinfo ke Kementerian Lembaga, karena dari Kementerian Lembaga saat ini masih sibuk untuk migrasi data dari SIMAN ke Sakti. Dan di SIMAN SIMAK sendiri kan memang sejak mungkin beberapa tahun lalu dia lagi dikembangkan secara masif. Karena memang secara internal kami bahas bahwa dengan berakhirnya masa SIMAK, maka sebenarnya fungsi kita harus pisahkan, fungsi manajerial dengan fungsi pelaporan. Kalau SIMAK itu seolah manajerial masuk di sana, pelaporan di sana. Padahal sebenarnya fungsi SIMAK itu lebih fokus ke fungsi pelaporan. Yaitu yang diambil oleh teman-teman pembelembang di Sakti, terutama untuk modulasi tetap. Jadi fungsinya hanya untuk menghasilkan laporan terkait dengan pembentukan rata, penjurnalan, dan sebagainya. Tapi manajerial di mana? Manajerial di kita. Manajerial di SIMAN. Ini yang mungkin dulu sempat jadi kurang diperhatikan, karena ngacunya SIMAK. Dan SIMAK itu datanya memang tadi sampaikan sifatnya lokal, sehingga akan susah mendapatkan data yang mungkin benar-benar valid. Karena nggak terpusat datanya. Dengan mekanisme SIMAN Sakti, kami pikir datanya sudah cukup editing. Ketika ada perubahan data yang kami sampaikan sebelumnya, itu hanya masalah waktu. Dan kami juga sedang mengembangkan saat ini, ini bisa real-time berdasarkan transaksi di Sakti. Ketika ada Sakti misalnya penghapusan, pengadaan baru, maka itu real-time langsung terlempar ke SIMAN. Kalau dipahami mungkin ada 1.20 untuk pengadaan baru, ada 100, ada 1.35 untuk mutasi di Sakti, dan sebagainya, itu akan langsung terlempar di SIMAN. Itu yang sedang kami kembangkan saat ini. Jadi secara umum itu, Bapak-Ibu sekalian, kami arahkan kenapa ke SLDK, karena kami juga sedang berubah. Mungkin awalnya dulu juga ada beberapa kementerian menggunakan data SIMAN. Mereka dari backup SIMAN di-upload, backup SIMAN di-upload. Ya boleh saja, nggak ada masalah. Tapi sebenarnya tergantung kerajinan dari satkernya. Kalau mereka sering upload, maka datanya nggak akan beda. Tapi ketika teman-teman, terutama untuk yang kementerian yang punya satker banyak, maka ini jadi bersalah. Dulu di-upload kepada beberapa yang pakai. Mereka satunya itu banyak, kementerian agama, mereka juga cukup banyak. Polri, mereka juga cukup banyak. Padahal ini kami menggunakan API untuk interkoneksi dengan mereka. Ada Kumham, Polri, dan satu kemudian lagi. Ada tiga yang sudah menggunakan API. Nanti untuk mekanismenya memang dari teknis ke teknis. Yang pertama, kalau kemarin, mohon maaf dengan Kominfo, izinnya agak lama ya. Karena memang kami sedang reorganisasi kemarin, Bapak-Ibu sekalian. Jadi ketika pengajuan surat dari Kominfo, itu sempat saya juga menterasi. Ini pengajunya kemana gitu. Karena harus ke pemilik provis dulu, yang pemilik data. Kalau kami secara teknis, ketika sudah diizinkan, kami alirkan. Dan memang kemarin kami sedang reorganisasi, sehingga suratnya itu kami harus terus-terusuri dulu. Kemana nih? Nah, akhirnya kemarin per 2 Juni, kalau nggak salah, itu akhirnya dapat izin kita boleh mengalirkan data untuk yang Kominfo. Dan dua kementerian lain, kalau nggak salah, satunya adalah PLHK, satunya lagi adalah Kementerian SDM. Jadi tiga kementerian kemarin per 2 Juni sebenarnya sudah kami berikan aksesnya, walaupun saat ini masih sifatnya download CSV. kalau bayang, masih-masih seperti itu. Nanti biasanya akan ada pengujian teknis, karena untuk pembentukan nanti misalnya IPA, perlu dari dua sisi biasanya. Dari dua sisi kebutuhannya apa, disituasi nanti ketika sudah ada PIS yang ditunjuk, langkah selanjutnya, untuk teknisnya kita menggunakan apa. Dan kami juga sudah komunikasi dengan SLDK, kemarin dari PIS yang sedang diarahkan kedua jenis interkoneksi, yang pertama mekanisme menggunakan API, yang kedua menggunakan Kementerian Service Bus. Jadi secara umum itu, mungkin saya tambahkan lagi, untuk tadi saya sampaikan bahwa kami sebenarnya juga punya aplikasi sensus, musiman mobile. Kelihatan nggak, Bapak-Ibu sekalian? Untuk yang sensus, mohon konfirmasi. Mohon maaf, belum tampil, Pak. Oh, belum tampil ya? Bentar, bentar. Kalau belum tampil, saya coba tampilkan. Untuk yang sensus. Ya, sudah, Bapak-Ibu sekalian? Ya. Jadi, untuk sensus ini, aplikasinya juga, mungkin tadi hampir sama, cuma kami ada sifatnya planning, jadi aplikasi dimulai dengan perencanaan. Perencanaan ini karena kita melihat dari KL itu ada yang kacang melakukan sensus perkan wheel, per salon 1, berpengguna, bahkan ada yang rajin, per satkar mereka melakukan sensus, maka itu mulai dengan perencanaan. Siapa yang merencanakan? Kalau yang merencanakan pusat, maka nanti pelaporannya terpusat, terkonsolidasi. Dan ada tiga-tiga jenis yang harus dikenderalisasi. Satunya adalah untuk KIB dulu, DBR, DBL. Ini memungkinkan, semisal dari satkar, tahun ini saya mau KIB dulu, tahun depan saya DBR atau DBL dulu. Karena ini kami di dalam kebutuhan, kami bikin fleksibel. Satu tahun KIB, DBL, DBL boleh nggak? Boleh. Atau kalau Kementerian Keuangan, kemarin KIB dulu di tahun pertama, terus DBL-DBL di tahun kedua. Itu juga waktu itu sama GBK nggak ada isu. Waktu itu GBK datang dan nggak menjadikan itu sebagai temuan. Even dipisah secara proses ya, danus BIMN-nya. Di sini prosesnya kemarin juga, ini Kominfo sedang dalam proses untuk melakukan inventarisasi tahun ini dan malah melakukan institusi dengan PIC, kemudian mengambil strategi seperti Kementerian Keuangan, menggunakan tahun pertama KIB, sensusnya tahun kedua barang-barang DBL dan DBL. Ini hampir sama, sekalian prosesnya, tadi pembuatan referensi ruangan, karena kami tidak mengambil data referensi ruangan apapun dari SIMAC, karena tadi secara, sebut data berbeda ya. Data SIMAC itu ya ruangan, di sini tanpa melekat ke gedung. Sebenarnya di SIMAC itu, dia melekat gedung, lantai, dan sebagainya, yang ada di Master Aset. Jadi, ini contoh terkait dengan data ruangan yang ada di Master Aset, tinggal dilengkapi data ruangannya, nanti ketika sudah lengkap, mau digunakan oleh kita atau teman lain juga bisa. Maka di SIMAC itu ada pilihan, kita menggunakan data satel lain boleh nggak? Boleh. Jadi kita nanti menunjuk ke ruangan yang kita pakai, tapi bangunannya milik satel lain. Kita bisa pakai itu. Data ruangan ini ya, pihak ketiga, baru kita melakukan inputan secara manual, karena memang pihak ketiga kita nggak punya referensi apapun. Jadi kalau misalnya terkait dengan ruangan satel lain, satel lain yaitu kita bisa minta satel lain untuk meng-input data ruangannya, kita tinggal ngambil. Posesnya seperti itu. Ini ada pembuatannya secara detail, dan untuk PMN-nya kita juga ngambil dari Master Aset yang sudah terimplasi dengan Sakti tadi, jadi nggak akan ada perbedaan data, insya Allah. Ini contoh ketak sejanya. Ini semuanya juga temetik ya. Sudah dengan pelaporan, dan ini kerja tetap tambahan, kalau mau dicetak silahkan, nggak pun, nggak masalah. Ketika ada memang dibutuhkan kerja tetap tambahan. Kalau nggak gimana? Ya nggak perlu, ngapain. Nah untuk QR Code juga sudah tersedia di Master Aset. QR Code-nya, kemarin sih ada beberapa kementaraan lembaga yang sudah, Pak, saya, kami sudah punya QR Code. Bisa nggak aplikasi SIMAN baca? Nah, kami sampaikan kalau strukturnya sama mungkin bisa. Karena QR Code-nya itu kalau nggak salah minimal punya data kode Satker yang 20 digit, kode barang, dan NUP. Minimal 3 data itu ada di QR Code-nya, maka kami bisa baca aplikasinya. Jadi SIMAN Mobile bisa baca. Waktu itu mereka nggak, yaudah kami nggak usah print ulang ya Pak, nembal ulang. Yaudah menggunakan yang itu nggak masalah ya. Selama waktu itu kami uji, oh bisa gitu. Nanti yang temen-temen juga kami ingin ngobrol lagi nih. Kelihatannya QR Code-nya seperti apa bisa nggak? Aplikasi SIMAN Mobile bisa pakai gitu kan. Kalau bisa nggak perlu dicetak ulang dan disken ulang ya. Tinggal pakai aja. Ini cetak KKI semua ya, sudah ada. Label dan sebagainya. Ini kondisi-kondisi status BMN-nya. Nah untuk SIMAN Mobile, ya kami nanti kita seolah-olah nanti ketika modelnya seperti itu, kita akan masuk ke ruangan dan melakukan event, ditemukan, ditemukan, dan sebagainya. Ini contoh-contohnya, Nacca nggak mungkin akan detail di sini, karena mungkin kira-nya waktunya kurang, karena ini bukan momennya SIMAN event, tapi sebenarnya di mobile juga ada memindahkan barang, ingin tahu detail, even kita bukan yang berwenang, tapi sudah terdaftar di sini, karena yang bisa menggunakan ini memang harus terdaftar di PGI SIMAN, dengan organisasi tertentu juga. Yang kami kembangkan, kalau yang poisi di sini memang di SIMAN 1, itu satu user untuk semua ya. Tapi di SIMAN 2, karena kita harus ngikutin dengan pola di Kementerian Keuangan, harus usernya bersama, setelah user management disamakan dengan sakti, ada maker, verifikator, dan approval. Ada tiga tingkatan nanti. Siapa berhak melakukan apa, itu bisa. Kalau sama ini kan, seolah-olah aplikasi SIMAN, SIMAK, semuanya itu ada KPA ya, kuasa pengguna aplikasi. Jadi bukan kuasa pengguna anggaran, kuasa pengguna barang, tapi kuasa pengguna aplikasi. Di mana kayaknya semua ketika pegang PIS SIMAK, SIMAN itu ya, saya berwenang. Seolah-olah mengambil peran kepala kantor ya, ubah semua data bisa saja. Nanti ke depan tidak seperti itu, karena memang perlu ada tiga, melihat, apa, probis yang sudah berjalan di sakti, dan struktur user yang ada di sakti, kami juga menerapkan tiga tingkatan, yaitu maker, verifikator, dan approval. Walaupun namanya memisah dikebeda, tapi secara fungsi seperti itu, ada pembuatnya, verifikasinya, dan juga profilnya. Di mana profil nanti diharapkan, dipegang oleh kuasa pengguna barangnya. Karena beliau itu harus tahu ya, siapa pengguna barangnya harus tahu, ketika mengajukan perencanaan, mengajukan apa lagi, sewa, mengajukan apa, dengan persetujuan si profil itu. Mungkin secara umum itu, Bapak-Ibu sekalian, tanpa ini ya, kadang sering juga, tapi kalau siapa tahu bisa menjawab teman-teman di UMN ketika, ini kita SIMAK sudah nggak ada, mau ngambil data dari mana, ya memang cuma diarahkan untuk data detail BNN, itu bisa diarahkan ke SIMAN dengan model informasi yang sudah ada sekarang. Saat ini sudah mungkin ada sekitar lebih dari, ya sudah hampir 10 kementerian lembaga memakai data SIMAN, tiga semangunakan API yang selebihnya masih menggunakan tadi ya, download, upload, CSV, tinggal di-upload, dan itu satu kementerian langsung diambil. dan biasanya kami memang hanya kayak kemarin dari teman Kominfo, Ijen bisa nggak minta datanya Ijen, nggak bisa, karena memang harusnya dari pusat datanya langsung, karena pusat datanya Kementerian Koan dan pusat datanya Kementerian Lembaga diambil datanya. Nah, terkait dengan Salon 2 yang memakai, silahkan menghubungi pusat data masing-masing di TIO. Itu Bapak-Ibu sekalian terkait dengan penjelasan terkait SIMAN, SIMAP, dan juga interkoneksi yang saat ini sedang berjalan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Sherry, informasinya, ada update-update informasi buat kami ya, persetujuan atas permintaan akses untuk integrasi, interkoneksi dengan SIMAN. Nah, mungkin di sini pasca setelah dikeluarkannya izin untuk interkoneksi, boleh dijelaskan, Mas Sherry, detailnya langkah tindak lanjut apa yang perlu kami persiapkan selanjutnya, khususnya tadi masalah interkoneksi dengan SKDL ya, atau apa namanya tadi, saya lupakan. SKDK, Pak. Klien data kementerian. Kemudian ketika nanti kita mau melakukan interkoneksi, kebutuhan datanya itu kami, dari kami, menginformasikan apa saja atau disesuaikan dengan apa yang disediakan dari data yang ada di SIMAN atau bagaimana. Mungkin nanti teman-teman dari programmer ya, Mas Sherry, Farid atau Mas Riki sama Mas Isan bisa turut memberikan ininya ya, masukannya atau pendapatnya. Silakan. Mas Sherry, boleh ditanggapi dulu yang tadi. Silakan. terima kasih, Pak. Jadi memang ketika berkoneksi sudah diizinkan, saat ini teman-teman PIC di pusat pusdatin atau saya lupa namanya di teman-teman kominfo, secara unit, mereka akan menarik semua data SIMAN. Dan ini data SIMAN yang kami berikan biasanya sesuai dengan permintaan yang kemarin. Bahkan mungkin kami, saya teman-teman selesai, kami berikan secara lengkap. Itu tergantung nanti PIC-nya seperti apa. Mungkin ini yang perlu dikomunikasikan dari teman-teman ijen ke PIC yang ada di pusdatinnya kominfo. Kemarin ada PIC-nya mungkin Mas Iksan tahu ya, jadi yang ditunjuk di sana siapa. Tapi itu nanti kan semua data kominfo, Pak, yang mengalir ke sana. Jadi nanti Mas Iksan bisa menghubungi ke teman-teman di sana untuk coba difiltering data BMN yang punya ijen saja untuk kebutuhan e-BMN ini. Atau malah mungkin dari teman-teman ijen malah berinisiatif ini Birok Umum harus menerapkan juga untuk model kayak gini. Makanya ditarik semua data kominfo itu bisa juga seperti itu. Tapi intinya semua data yang dibutuhkan bahkan mungkin data master aset secara umum itu kami berikan di interkoneksi yang diminta sekarang di PIC. Saat ini mungkin kalau teman-teman dari ijen komunikasi dengan mereka masih mekanismenya masih download CSV masih itu Pak mungkin secara umum. Tapi nanti dari teknis kalau memang dikendaki bahwa itu API ke kominfo maka API-nya itu bukan ke EBMN tapi ke kominfo-nya ke pusdatinnya. Karena kami dari kebijakan dari kami tidak melakukan interkoneksi per echelon 2 Pak. Jadi kami unit IT-nya di kementerian lembaga mana kami berikan datanya ke sana. Nanti dari kementerian lembaga itu yang punya data center yang itu komunikasi dengan masing-masing kebutuhan unit echelon 2 maupun mungkin Corwell maupun Sartre. Jadi datanya sudah terpusat di pusat datanya itu tadi Pak. Kalau kami di pusintek kemarin di mana pusdatin ataupun akan seperti itu Pak polanya. Main Kahraka juga sama Pak ada echelon 2 minta ke kami diizinkan padahal ini juga kami berikannya ke pusdatin dan kami minta ke PIC-nya tolong nanti Bapak bisa komunikasi ke pusdatinnya datanya sudah tersedia tinggal minta di sana. Ini biar tidak terlalu ruwet alunnya Pak. Jadi untuk satu PIC di kementerian cuma satu. Kita punya 80 kementerian cuma 80 PIC yang akan ditunjuk. Bayangkan kalau itu echelon 2 juga kita berikan maka nanti teman-teman PIC di kami mungkin akan sedikit kesulitan. Jadi kodiasi internal semuanya di pusat datanya Pak. Mungkin itu Pak jawaban kami terkait dengan penyanyi Bapak. Baik Mas Zari. Kebetulan di sini juga telah hadir dari PDSI Sekjen Kominfo Mas Afif. Dari Mas Afif mungkin kita bisa minta masukan dan pendapatnya. Silahkan Mas Afif. Terima kasih Mas Ewin Mas Ewin Pak Eri Assalamualaikum Selamat pagi Pak Serah saya terdengar Pak Waalaikumsalam Mas Afif Ya saya PIC yang beberapa minggu ini sering gangguin Pak Eri Whatsapp tanya mohon maaf Pak sering menggangguin apa-apa Pak aman-aman siap-siap jadi pertama terima kasih kami sampaikan progresnya juga kepada akan-akan yang ada di sini jadi sejak kami membuat nota jenis kemudian diajukan berkontak ke Pak Eri sudah ada balasannya beberapa waktu lalu melalui Pak Yogi seperti yang disampaikan oleh Pak Eri nanti kami akan kita akan difasilitasi di satu datanya Kementerian Keuangan di Pusintek kemudian data tersebut CSV-nya adalah data BFN satu Kementerian Komunikasi dan Informatika Oleh karena itu kemarin ketika kami dapat akses SIMAN ini kami berkoordinasi dengan teman-teman di Biro Keuangan yang mengelola BPN ini ke Pak Kudi tentang jadi kami bertanya detail karena waktu itu dari Pak Yogi minta detail apa saja yang diperlukan jadi mohon maaf Pak Eri kami terlambat jadi waktu itu ketika diminta detail kami belum paham betul apa yang dimaksud kemudian baru dua hari kemudian kami menyampaikan bahwa kami perlu master asetnya saja dan Pak Yogi waktu itu sudah menindak jadi memang nanti akan diberikan master aset seperti itu itu tindak lanjutnya Pak Eri Bapak Ibu rekan-rekan yang kami hormati kemudian yang kedua ketika nanti ini data sudah masuk ke PDSI selaku wali data Kementerian Kominfo dari hasil dengan Biro Keuangan kemarin kami siap memfasilitasi misalkan dengan format API atau apapun itu ke rekan-rekan lain yang memerlukan data lain di Kementerian Kominfo yang memerlukan datanya kemudian ketiga ada pertanyaan Pak Heri tadi disebutkan tentang SIMAN dan SIMAK jadi dua-duanya nanti akan punya API tersendiri kalau tadi saya tangkap kemudian dari sisi kami selaku pengelola data ataupun yang memerlukan data tersebut apakah kemudian kami harus melakukan sinkronisasi kepada dua aplikasi tersebut melalui API atau bagaimana rekomendasi yang diberikan oleh teman-teman Kementerian Kuan dari Pak Heri mungkin mohon arahannya itu yang bisa kami sampaikan dulu terima kasih banyak baik terima kasih Pak Afif ini sekalian juga bahwa selalu saya tekankan bisnis saya nanya dulu data apa yang dibutuhkan kalau cuma data terkait dengan kuatitas nilai dan kondisi makanya itu cukup dari monsakti catanya sederhana tapi kalau diminta data yang lebih banyak misalnya kalau dari EBMN itu selanjutnya adalah pemakai pemakai selama itu sudah disebut di Master Asset SIMAN maka data pemakai siapa pemakainya jantung waktu pemakaian dan sebagainya itu ngambilnya dari SIMAN tapi itu juga nanti di SIMAN mencapai juga data terkait apa data kuantitas nilai juga bisa diambil di sana jadi kadang kami arahkan kalau mau yang mana terserah jadi terkandung kebutuhan tapi daripada mengelola dua sumber data kan lebih bagus satu sumber data kalau misalnya kan seperti itu kalau kebutuhannya cuma data kuantitas nilai kondisi keberadaan dan sebagainya itu memang silahkan disakti silahkan disakti satu kali aja gak usah SIMAN juga gak apa-apa karena kebutuhannya cuma itu tapi kalau plus lagi udah nilai kondisi tadi ya kuantitas kondisi dan nilai itu diminta dan plus lagi ada lagi misalnya data alamat data koordinat data siapa pemakai data dokumen pemilikan maka hanya satu sumber data saja di SIMAN karena SIMAN itu sudah tadi saya sampaikan dia sudah mirroring dengan data sakti dengan selisih updating per hari jadi itu juga kami sudah uji kemarin di Kementerian Keuangan Alhamdulillah gak menjadi temuan PPK perbedaan datanya jadi gak jadi pertemuan di PPK terkait perbedaan data SIMAN dan sakti karena waktu itu teman-teman PPK ngambil data saktinya di tanggal berapa data SIMAN-nya tanggal berapa jadi kami juga bisa menerangkan kenapa sampai berbeda dan walaupun gak langsung dilihat detail tapi teman-teman PPK udah paham oh ya udah gak masalah karena memang kalau mau detail lagi saya bilang kalau mau detail lagi silahkan langsung ke saya aja nanti kami coba petakan perbedaannya itu karena apa Alhamdulillah PPK gak sampai ke sana Alhamdulillah berhenti dulu oh ya gak beda ya Pak Eri gak beda kami jamin gak beda karena berimplikasi jadi mungkin itu kalau ditanya ke mananya salah satu aja tergantung kebutuhan silahkan dipilih kalau tadi terkait dengan DBR-DBL yang seperti kemanjian BUMN maka mau gak mau ke SIMAN karena data DBR-DBL tidak ada lagi di Sakti di SIMAN gak ada lagi uang aplikasinya sekarang SIMAK gak dipakai jadi itu nanti semuanya di SIMAN untuk data atribut tadi sampaikan data atribut semuanya di SIMAN tapi data yang berkait kondisi sumber datanya dari satu sumber Sakti ambil dari SIMAN ya sama aja ambil dari Sakti karena kan kita satu sumber itu mungkin Pak Afif biar tidak terjadi kebingungan ini berkait dengan sumber data dua-duanya atau gimana mungkin itu semoga bisa membantu jadi terima kasih Pak berarti ada dua pertanyaan lagi yang pertama kalau demikian apakah kemudian biasa saya simpulkan data Sakti itu subsetnya dari data SIMAN kemudian yang kedua jika fieldnya berbeda apakah nanti Sakti dan SIMAN itu akan punya dua operator yang berbeda juga untuk menginputkan masing-masing di Sakti dan masing-masing di SIMAN terima kasih Pak mungkin saya kembali ke sini untuk menerangkan data Sakti seperti apa data SIMAN seperti apa jadi di pola interkoneksi yang kami buat memang kita data itu sama user di input satu kali saja enggak dua kali kalau dulu kan mengelola dua sumber data kan susah makanya kita melihatnya di sini terlihat ya Pak jadi di sini kalau kita kebutuhannya hanya terkait danta awal kuantitas merek tipe harga perolehan nilai perolehan tahun perolehan semua terkait dengan akutan akutan cintas laporan maka sebenarnya bisa minta ke Sakti jadi minta ke Sakti enggak usah SIMAN tapi ketika ditambahkan data yang lain karena ketika ini kan lebih ke transaksi keuangan ketika misalnya operator dari barang itu tercipta pertama kali dari pengadaan ada BST di Sakti ada modul tentu juga ada modul komitmen ada modul serah terima segala macam itu adalah dasar untuk mencatat barang sekali di Sakti dicatat maka SIMAN itu akan terupdate misalnya sekarang kita beli barang ada 5 unit komputer Sakti bagian keuangan melakukan pengadaan dan terbentuk ada pengadaan 5 unit komputer terus operator di Sakti karena pasti ada penunjukan di obat Sakti mereka menginput barangnya tadi 5 unit komputer ini P1, 2, 3, 4, 5 maka SIMAN enggak perlu menginput lagi SIMAN itu ketika barang terima baru SIMAN bilang bahwa oh laptop satu ini fotonya seperti ini saya foto saya masukkan ke SIMAN terus siapa pemakainya oh ternyata ini Pak Afif yang pakai yang kedua Pak Heri yang pakai yang ketiga Pak ini maka itu di inputnya di masalah SIMAN jadi enggak ada lagi input ulang untuk satu hal yang sama itu enggak ada ada memang yang unik di SIMAN itu yaitu merek dan tipe merek dan tipe awalnya dari Sakti tapi setelah itu bisa diadit di SIMAN karena biasanya kalau merek dan tipe dari Sakti berdasarkan dokumen pengadaan saja siapa tahu masih belum lengkap maka bisa diupdate di SIMAN untuk kondisi lanjutnya merek dan tipe itu tidak diupdate lagi dari Sakti hanya sekali pada waktu pembentukan aset kalau pembelian berarti 120 misalnya atau 100 hasil-hasil untuk input ke kita misalnya 120 hasil untuk barang berlebih 100 untuk pembelian misalnya itu masuk ke sana informasi awal itu yang diambil itu besarkan pengadaan kalaupun ada perbedaan maka SIMAN yang melakukan koreksi itu jadi tidak ada double komunikasinya tidak manual intinya mereka input Sakti kita ambil datanya jadi kalau misalnya biasanya kami akan menanyakan kalau misalnya pemain dari teman-teman pengguna Sakti yang sudah pakai SLDK-nya SIMAN waktu itu sempat di satu kementerian lembaga nggak perlu saya sebut nanti ada beberapa orang yang lembaga jadi tahu-tahu tanahnya nambah 9.999 tanahnya nambah mereka bingungan lupa kalau nambah SIMAN-nya dimana ini salah SIMAN kali kalau pertanyaan adalah kenapa tanahnya nambah ingat tadi kuantitas itu sebenarnya dari mana bukan dari SIMAN dari Sakti kami ingin informasikan ke teman-teman Sakti ini coba ada kesalahan dari Sakti ternyata ada kesalahan harusnya meng-input satu NOB dengan luasan seribu tapi mereka salah seribu NOB dengan luasan satu jadi waktu meng-input Saktinya berbeda akhirnya bagaimana tanya sehariannya koreksi saja Saktinya Sakti dikoreksi maka datanya meng-input SIMAN benar jadi cukup satu kali koreksi gak perlu dua kali disiman terbaiki jadi makanya kalau misalnya terkait dengan nilai ada kesalahan kuantitas ada kesalahan luas ada kesalahan luas yang kuantitas tanah kan berarti luas terus merep dan tipe ada kesalahan makanya sumber datanya dari sakti kondisi misalnya tahun perlelehan terus bagi contoh data-data yang berhubungan dengan pelaporan maka nanti cukup diperbaiki di satu aplikasi yaitu Sakti tapi kalau misalnya Pak pemakainya salah Pak fotonya salah Pak koordinatnya salah maka itu yang diperbaiki adalah data SIMAN jadi dengan dengan model notifikasi kayak gini sebenarnya kita sudah mengacut ke single source of input dimana satu data untuk semuanya satu kali input semua berubah enggak ada lagi yang namanya input di sana dan input di sini begitu pun yang kemarin DBL, DBL, KIB itu pada akhirnya disakti walaupun pada awalnya dibentuk fitur itu kedepan itu akan ditutup karena untuk migrasi teman-teman saat ini tidak menggunakan data SIMAN menggunakan data ERECON otomatikly itu data KIB, DBL, DBL itu tidak di up tidak dibawa ke Sakti ya sama sekali enggak dibawa ke Sakti data SIMAN yang mau enggak harus bentuk data di SIMAN dan kelihatannya bisa enggak referensi di SIMAN diambil ke SIMAN jawaban kami tidak bisa karena SIMAN itu tadi saya bisa sampaikan referensi ruang pendiri sendiri di SIMAN referensi ruang itu dia melekat ke lantai dan gedung tertentu ya lantai dan gedung pasti ada tujuan yang kami tuju yang kami inginkan kenapa seperti ini salah satunya ketika kita bisa profiling misalnya ini sebagai contoh kita berpikir asetnya cuma tanah dan bangunan kan enggak nah barang-barang yang dibangunan dimana nah dengan kondisi nanti ngeling antara aset kebangunan tertentu maka sebenarnya kita akan tahu dengan perpindahan satu satkar ke tempat lain itu barang apa yang terdampak barang apa yang terdampak misalnya itu nanti secara utuh kita bisa bikin analisis-analisis terkait dengan aset dan lebih komprehensif pada akhirnya karena dia enggak beri sendiri asetnya itu mungkin Pak Hafif penjelasan terkait dengan data mana update-nya seperti apa terima kasih Pak saya balikkan ke Mas Ewin terima kasih Mas Hafif Mas Eri atas penjelasannya saya ingin menanyakan juga ini Pak satu hal terkait interkoneksi ini Pak dengan adanya interkoneksi dengan SIMAN itu apakah diartikan bahwa kita menarik data ya atau di sini dimungkinkan dengan adanya interkoneksi itu kita juga mengirim data gitu Pak karena kalau lihat dari alur dia ini kan ada proses penginputan di Sakti yang selanjutnya nanti dilanjutkan melalui penginputan di SIMAN sehingga dalam aktivitas menginput memang dilakukan di dua aplikasi ini pada tahapan yang berbeda nah ketika kami di Kementerian Lembaga melakukan interkoneksi ini sifatnya kita hanya menarik informasi data yang telah di input di Sakti dan ditindaklanjuti melalui SIMAN atau kita bisa menggunakan aplikasi kita juga untuk menginput data di SIMAN gitu Pak ya baik pertanyaan yang sangat bagus nih Pak dan kami juga tantangan buat kami sendiri ada beberapa memang yang dari Kementerian Lembaga menyampaikan ke kami bagaimana mereka punya akses otorisasi untuk merubah data SIMAN saat ini memang belum kami buka model seperti ini jadi lebih ke satu arah data dari SIMAN Sakti dilempar ke Sakti untuk dipakai tapi memang diskusi kami juga sedang berlanjut Pak karena kami juga sekarang fokus di SIMAN Sakti ini juga cukup rumit Pak untuk menyamakan datanya juga tahannya beda-beda satu sisi sebenarnya ketika kita bicara intervensi antara aplikasi salah satunya dalam masalah otorisasi otorisasi untuk merubah data ini menjadi PR di kami sebenarnya apakah SIMAN akan siap menjadi open application misalnya contoh tadi bahwa kami bikin aplikasi peminjaman berarti di sana ada nanti penunjukan PIC dan siapa yang memakai dan sebagainya sebenarnya di SIMAN itu ada data yang harus di input misalnya siapa peminjamnya bisa enggak pertanyaan yang sering misalnya bisa enggak data yang kami input di aplikasi kami siapa pemakai dan sebagainya itu langsung nanti ngapel data SIMAN kalau pertanyaan sekarang ditanyakan ke saya maka jawaban saya belum bisa hanya dikonsum dulu sementara nanti mungkin setelah settle semua datanya semua kita sama mungkin dibuka itu opsi-opsi kayak gitu jadi kami setiakan bayangan kami ke depan kalau kita sudah settle SIMAN Sakti dan seluruh aplikasi keuangan dan barang kita buka misalnya semacam MPA yang sifatnya standar bahwa teman-teman dari Sakti bisa mengupdate data SIMAN terkait dengan data pemakai dengan suku data ABCD yang sama dan kita juga memberikan motorisasi untuk aplikasi-aplikasi yang berdaftar di kami itu sebagai contoh seperti juga ketika kami memakai engine-nya SIMPONI sebenarnya SIMAN sama SIMPONI itu juga sama awalnya kan SIMPONI dibuat per user tapi ini aplikasi diberikan notifikasi untuk mengakses data SIMPONI sampai dengan penyetakan jadi kita pakai engine-nya mereka untuk generatif tadi ke depan mungkin akan bisa untuk interkoneksi tapi untuk saat ini kami belum kami belum karena ini juga masih perlu pengembangan dan sebagainya tapi ke depan diharapkan bisa seperti itu dengan syarat bahwa struktur datanya kita samakan untuk pertentu contoh juga sama Pak terkait dengan permohonan sewa misalnya memberi tanggung jawab pengelola atau pengguna sampai saat ini yang kami kembangkan hanya kami sedang membangkan itu by elektronik dan itu langsung terinterkonesi dengan aplikasi pesuratan kami jadi punya permohonan dari Bapak-Ibu sekalian di sana untuk sewa misalnya kewenangannya di Kepala Kantor KPKNL A maka langsung suratnya ke KPKNL A misalnya langsung mereka di pesuratan ketika mereka sudah terbitkan surat pesetujuannya maka itu langsung terlempar ke siman sebagai contoh maka nanti pasti ada kebutuhan dari teman-teman Saker Pak kami juga punya mekanisme digital signatur dan kan beberapa barang itu menjadi kewenangan kami untuk menerbitkan SK-nya misalnya untuk barang-barang yang dengan nilai di bawah 100 juta dan tidak punya keputi pemilikan bisa enggak Pak nanti feeding jadi kami permohonnya by siman siman lempar ke aplikasi kami setelah kami approve di aplikasi kami baru kelempar ke siman itu masih diskusi yang panjang artinya kita kan bicara masalah otorisasi ini nanti jadi mungkin itu kami harapkan dari teman-teman lembaga masukkan nanti dari unit-unit IT-nya terutama yang memahami proses bisnisnya juga karena kami memang di IT-nya teman-teman di CKN kami juga ditutup teman-teman provis yang ada kami harus membaca aturan-aturan yang ada dan sampai saat ini memang kemungkinan itu masih terbuka Pak terbuka tapi dengan tadi perubahan-perubahan regulasi dan sebagainya dan mungkin next ya ketika teman-teman sudah pakai sakti semua maka tadi permohonan online bisa diproses dengan lebih cepat lagi bahkan tidak ada surat-menyurat lagi diharapkan jadi ketika mau nyewa ya tinggal pilih barang tadi ada maker verifikator approval approve dari verifikator dengan kode khusus nanti pakai OTP misalnya makanya itu dia anggap permohonannya valid jadi tidak ada lagi nanti kita upload-up upload dokumen terus setak doktor PMN karena kan datanya sudah satu kita menghilang data yang satu data SIMAN data SIMAN sama dengan data sakti iya sama jadi akhirnya kita berani ketika ini sudah settle yaudah modelnya approve jadi modelnya kayak kita beli di Tokopedia sama beli apa saya komitmen saya lempar penjualnya ya tinggal mengirim nah ini polisnya juga sama ketika sudah saya mau mengajukan sewa nah sewa itu dia juga membeli aplikasi maka dokumentasinya juga kita lihat di masyarakat lengkap apa tidak lengkap kita validasi kalau lengkap berarti bisa diajukan kalau tidak lengkap kita akan minta tolong dilengkapi ini 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 validasi aplikasi seperti itu ya sudah lengkap maka kewajiban kami untuk menolak atau menerima tadi ketika menerima dan menolak kami sudah berkoneksi dengan dengan suratan di kami namanya Nadine Naswadine Selektronik aplikasi di kami bagian dari Office Automation nya ke MENQ ketika sudah tanda tangan event sampai level Menteri Menteri itu juga punya akun itu jadi permohonan yang memang menjadi kewenangan Menteri Keuangan itu pun digital di depan ini memang masih piloting tahun ini teman-teman di KL masih fokus di migrasi ke Sakti sementara kalau teman-teman ke MENQ itu sudah mau menguji coba terkait dengan alur yang seperti tadi saya sampaikan karena tahun ini targetnya beberapa plugin baru dan basisnya nanti juga tidak menggunakan desktop lagi di SIMAN tapi website itu dipakai di Kementerian Keuangan dan saktor-saktor yang sudah settle menggunakan Sakti jadi operator belajarnya tidak banyak berat langsung belajar Sakti SIMAN-nya juga sama SIMAN kami usahakan nanti bertahap setelah teman-teman sudah settle menggunakan Sakti itu Pak mungkin Pak apa papanan atau opini jelasan dari Kementerian Keuangan yang bertanya-tanya berarti dengan interkoneksi ini otorisasi tetap ada di SIMAN ya ya SIMAN sama Sakti sementara itu Pak sementara itu aplikasi Kementerian Lembaga ini sifatnya mengolah data atau menyediakan dashboard dari hasil data yang di maaf dari data yang dihasilkan oleh SIMAN ya benar Pak sementara seperti itu Pak ya oke baik Pak Eri cukup paham dari apa yang Pak Eri jelaskan tadi selanjutnya berarti ini prosesnya ada di internal Kementerian Pak ya antara kami dengan data kami atau PDSI kami untuk memastikan lagi kebutuhan datanya seperti apa data yang sudah tersedia dari hasil SLDK yang dikelola oleh admin Kementerian apa saja ya terima kasih sekali Pak Eri atas waktunya banyak penjelasan yang Pak Eri sampaikan mudah-mudahan nanti ini bisa kita manfaatkan lebih lanjut Pak mohon nanti berkenan Pak ya jika di lain waktu kita coba undang kembali untuk mendiskusikan masalah ini baik Pak dan mungkin waktu sudah menunjukkan pukul 12 jadi untuk sesi diskusi kedua kita hari ini kita akhiri sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk merasumber dari Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan saya tutup untuk sesi satu dan kedua ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya nanti setelah makan siang kita ada diskusi internal ya terkait progres pengembangan aplikasi IBMN nanti akan dipimpin oleh teman-teman programmer kita akan coba diskusikan sudah sejauh mana progres yang sudah disiapkan kemudian masukan-masukan baru seperti apa atau nanti kita diskusikan lagi rencana pengembangannya akan ke arah mana buat teman-teman kami harapkan partisipasinya nanti setelah jam makan siang terima kasih selamat menikmati